Serangga berbisa es jiwa gelap 10.000 tahun Pada ruangan yang sederhana namun elegan, keharuman cendana ungu yang menenangkan memenuhi udara, membuat orang merasa tenang dan tenteram. Zuo Xiaoyou, sekarang bisakah kamu memberitahuku cara mengusir rasa dingin dari tubuh Lingyu? Ruan Xuanfeng menatap Zuo Wen dan bertanya dengan tenang. Mengangguk-angguk, Zuo Wen menghentakkan kakinya, dan tujuh jenis api bumi keluar dari tubuhnya. Tak lama kemudian, energi mental menyembur keluar dari lautan kesadarannya, dan dia menggunakan seni penggabungan api untuk memadukan tujuh jenis api bumi, mengubahnya menjadi burung Phoenix tujuh warna yang terbang di sekitar tubuhnya. Tujuh jenis api bumi, Anda seorang arcanis. Mata Ruan Xuanfeng menyipit ketika dia melihat Phoenix tujuh warna berputar di sekitar Zuo Wen, dan dia mengungkapkan sedikit keheranan. Bukan karena dia belum pernah melihat api bumi sebelumnya, tetapi dia belum pernah mendengar atau melihat tujuh jenis api bumi muncul di tubuh seseorang pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, pemuda di depannya menggunakan metode luar biasa untuk memadukan api bumi menjadi api Phoenix tujuh warna. Meskipun Ruan Xuanfeng berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia masih sulit mempercayainya. Phoenix tujuh warna ini terbentuk dengan memadukan tujuh jenis api bumi. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada api bumi biasa, namun jauh lebih lemah daripada api langit. Itu adalah nyala api yang berada di antara api bumi dan api langit. Mengenai rasa dingin yang aneh di tubuh Nona Lingyu, aku sudah memeriksanya terakhir kali. Itu adalah rasa dingin yang aneh yang berada di antara dingin pangkat bumi dan dingin pangkat langit. Dengan suhu nyala api Phoenix tujuh warna, menurutku ada kemungkinan besar bahwa itu bisa mengusir rasa dingin di tubuh Nona Lingyu. Dengan lambayan tangan kanannya, Phoenix tujuh warna diam-diam berhenti di telapak tangan Zhuowen. Segera, tatapan Zhuowen tertuju pada Ruan Xuanfeng. Dia tahu sudah waktunya bagi Ruan Xuanfeng untuk mengambil keputusan. Ayah, biarkan Tuan mudah Zhuowen cobanya. Mungkin dia benar-benar bisa menghilangkan rasa dingin di tubuhku sepenuhnya, kata Ruan Lingyu kepada Ruan Xuanfeng. Tentu, kalau begitu aku serahkan semuanya padamu, Zhuow Xiaoyou. Saya harap Zhuow Xiaoyou tidak mengecewakan saya. Ruan Xuanfeng dengan lembut menyentuh rambut Ruan Lingyu, lalu menganggup ke Zhuowen dan meninggalkan ruangan. Nona Lingyu, Anda harus berbaring di tempat tidur terlebih dahulu karena ki dingin terletak di dantian Anda. Jika saya ingin menghilangkan ki dingin, saya harus mulai dari perut bagian bawah Anda, kata Zhuowen kepada Ruan Lingyu dengan hati-hati. Mendengar ini, Ruan Lingyu dengan malu-malu menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup rapat. Tangannya, yang diletakkan di samping tempat tidur, terkepal erat. Melihat penampilan Ruan Lingyu, Zhuowen mengusap hidungnya. Jika adegan ini dilihat oleh orang lain, akan mudah menimbulkan kritik. Namun, Zhuowen tidak terlalu memikirkannya. Dia berjalan ke samping tempat tidur dan meletakkan tangan kanannya di perut rata Ruan Lingyu. Segera setelah itu, dia berbicara kepada Xiaohei di lautan kesadarannya, Xiaohei. Ki dingin di dantian Nona Lingyu sangat aneh. Mengapa Anda tidak masuk dan melihat apakah Anda dapat mengenali apa itu ki dingin? Ya, Tuan Naga ini akan pergi dan melihat dulu. Xiaohei menganggupkan kepalanya dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang mengikuti telapak tangan Zhuowen dan memasuki dantian Ruan Lingyu. Saat ini, pipi Ruan Lingyu sedikit memerah. Rambutnya diikat longgar dan tersebar di sekitar bantal. Selain pipinya yang merona, Ruan Lingyu terlihat semakin menawan saat ini. Namun, Zhuowen tidak menyadarinya. Sebaliknya, ia dengan lembut meletakkan tangan kanannya pada dantian Ruan Lingyu. Kesadarannya mengikuti Xiaohei dan memasuki dantian Ruan Lingyu melalui meridian di sekitar dantiannya. Ia melihat ki dingin dalam dantian Ruan Lingyu masih kuat. Banyak meridian di sekitar dantiannya telah dibekukan oleh ki dingin ini, menyebabkan kekuatan Yuan yang mengalir melalui sini terhalang dan tidak dapat terakumulasi. Oh, ki dingin di dantian Nona Lingyu tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana bisa meningkat begitu cepat? Alis Zhuowen terjalin erat saat dia memeriksa ki dingin di dantiannya. Pada saat ini, ki dingin dalam dantian Ruan Lingyu beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat Zhuowen pertama kali menemukannya sebulan yang lalu. Sekarang, hal itu hampir membekukan seluruh dantian Ruan Lingyu. Terlebih lagi, ki dingin ini sepertinya menyebar ke atas. Jika ki dingin ini menyebar ke hati Ruan Lingyu, tidak ada yang bisa dilakukan. Tiba-tiba, Xiaohi berkata kepada Zhuowen dengan nada serius, ini adalah larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun. Ini sama sekali bukan ki dingin. Larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun. Apa itu? Tatapan Zhuowen bingung. Dia belum pernah mendengar tentang apa yang disebut parasit es jiwa hitam 10.000 tahun yang dibicarakan oleh Xiaohi, apalagi melihatnya sebelumnya. Ini adalah racun parasit yang sangat ganas. Dikatakan bahwa parasit es jiwa hitam 10.000 tahun ini diekstraksi dari lapisan es hitam laut dalam 10.000 mil. Kemudian, ia menggunakan semacam metode rahasia untuk membuat 10.000 tahun parasit es jiwa hitam menghasilkan larva. Dan larva ini harus ditanam pada seorang gadis yang lahir di tahun yin, bulan yin, hari yin, jam yin. Setelah ditanam, gadis itu akan menjadi makanan bagi larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun ini. Berusia 18 tahun, larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun ini akan keluar dari kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu es jiwa hitam yang sangat kuat. Anak-anak, kupu-kupu es jiwa hitam ini luar biasa. Ia memiliki budidaya yang kuat pada tahap awal alam suan zun segera setelah ia lahir. Penggarap alam suan zun biasa mungkin bukan tandingannya. Selain itu, jika ia dapat dipelihara dengan kidingin tingkat bumi yang kuat, atau bahkan kidingin tingkat surga, kupu-kupu es jiwa hitam dapat terus tumbuh dan kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Singkatnya, parasit es jiwa hitam 10.000 tahun adalah metode rahasia yang sangat kejam dan menjijikan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Raja Naga ini masih dapat melihat metode rahasia ini setelah 10.000 tahun. Suara Xiao Hei menjadi sangat serius dan menakutkan, tapi tatapan Zua Wen sedikit terfokus. Cara ini sungguh kejam. Ia benar-benar menggunakan tubuh manusia sebagai makanan bagi parasit es jiwa hitam 10.000 tahun, menyebabkannya keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu es jiwa hitam. Jika parasit es jiwa hitam keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu, lalu apa yang akan terjadi pada Nona Lingyu pada akhirnya? Zua Wen bertanya dengan suara rendah. Apa lagi yang bisa terjadi? Pada akhirnya, dia akan menjadi makanan kupu-kupu es jiwa hitam dan dimakan olehnya, kata Xiao Hei Dingin. Mendengar ini, tangan kanan Zua Wen, yang diletakkan di perut Ruan Lingyu, bergetar, menyebabkan pipinya menjadi semakin merah. Dia mengeluarkan erangan samar dari mulut kecilnya, menyebabkan seseorang merasa mati rasa. Namun, Zua Wen sedang tidak berminat untuk itu. Sebaliknya, hatinya tenggelam ke dasar. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang begitu kejam hingga menanam parasit ganas itu di tubuh Ruan Lingyu. Mereka memang pantas mati. Anak-anak, Raja Naga ini bisa merasakan aura bulu burung phoenix di tubuh gadis ini kan? Siapa yang memberikan ini pada gadis ini? Xiao Hei tiba-tiba bertanya dengan dingin. Zua Wen bertanya dengan ragu, ada apa? Bulu burung phoenix ini diberikan kepadanya oleh Saoyan Pu dari keluarga bangsawan Saoyan. Ketika Nona Lingyu menerima bulu burung phoenix, kulitnya menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Efeknya sangat bagus. Omong kosong, izinkan saya memberitahu Anda, bulu burung phoenix ini memiliki efek katalitik tertentu pada pertumbuhan larva parasit S. Jiwa hitam 10.000 tahun. Jika Ruan Lingyu membawa bulu burung phoenix dalam waktu lama, pertumbuhan larvanya akan jauh lebih cepat dari biasanya, kata Xiao Hei dingin. Apa? Berkali-kali lebih cepat dari biasanya? Murid Zua Wen menyusut. Jika apa yang dikatakan Xiao Hei benar, maka tindakan Saoyan Pu yang menjilat Ruan Lingyu dan mengambil inisiatif untuk memberikan sesuatu yang berharga seperti bulu burung phoenix adalah hal yang layak untuk dipertimbangkan. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan keluarga bangsawan Saoyan? Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukanlah suatu kemungkinan, tapi suatu kepastian. Waktu Saoyan Pu memberikan bulu phoenix itu terlalu kebetulan. Terlebih lagi, bulu phoenix bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Itu Saoyan Pu mungkin mengetahui beberapa informasi orang dalam. Kalau begitu, bisakah kamu menangani larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun di dantian Nona Lingyu? Zua Wen bertanya dengan serius. Mari kita coba, phoenix tujuh warna milikmu juga tidak sederhana. Mari kita lihat apakah ini dapat mengusir larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun. Nah, pertama, kirim phoenix tujuh warna ke meridian gadis ini. Kalau begitu, biarkan raja naga ini menyingkirkannya. Zua Wen mengangguk. Sambil berpikir, phoenix tujuh warna yang berputar di sekelilingnya mengeluarkan teriakan yang jelas. Kemudian, ia melewati telapak tangan Zua Wen dan masuk ke meridian ruan Lingyu melalui perutnya. Saat phoenix tujuh warna memasuki meridiannya, ia diselimuti oleh energi hitam kental. Energi hitam ini adalah kekuatan Xiao Hei. Mendesis. 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 Meskipun phoenix tujuh warna sangat kuat, itu tidak cukup untuk melukai meridian ruan Lingyu. Xiao Hei membimbing phoenix tujuh warna lebih dekat ke dantiannya. Ketika tiba di depan dantiannya, larva parasit es jiwa hitam sepuluh ribu tahun di dantiannya sepertinya telah menemukan sesuatu. Raungan lembut datang dari dantiannya, lalu gumpalan udara dingin biru mengikuti meridian di dantiannya dan menyapu ke arah Xiao Hei. Bajingan ini. Xiao Hei mengumpat dengan marah. Kemudian, energi hitam yang menyelimuti phoenix tujuh warna perlahan memudar. Udara biru dingin juga datang, tapi dihancurkan oleh cakar phoenix tujuh warna. Kemudian, udara dingin yang lebih mengerikan dilepaskan dari dantiannya. Untungnya, kekuatan phoenix tujuh warna tidak kalah dengan larva parasit es jiwa hitam sepuluh ribu tahun. Itu melarutkan udara dingin satu persatu, dan akhirnya, setelah setengah jam, memasuki dantiannya. Di dantiannya, ada air dingin berwarna biru yang tak ada habisnya. Di tengah udara dingin, terdapat kepompong es berbentuk oval yang terbentuk dari kristal es berwarna biru. Kepompong es ini tembus cahaya. Di dalam kepompong, ada seekor cacing gemuk berwarna putih susu tergeletak tak bergerak. Namun, mata hijau cacing itu menatap dingin ke arah Xiao Hei dan phoenix tujuh warna yang baru saja muncul. Hai, sekarang kamu berada pada saat kritis untuk keluar dari kepompongmu dan menjadi kupu-kupu, apakah kamu akan keluar dan menggigitku? Xiao Hei melayang di depan kepompong es dengan puas. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan mengangkat dagunya, terlihat sangat menghina. Di bawah instruksi Xiao Hei, phoenix tujuh warna mulai menggunakan apinya yang kuat untuk mengeluarkan udara dingin di sekitarnya. Mendesis. Larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun di dalam kepompong es merasa cemas. Jika ia ingin keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu, ia harus berada di tempat yang sangat dingin. Sebentar lagi, ia akan bisa menetas dari dantian ruan linyu, tapi sekarang setelah Xiao Hei mengacaukan segalanya, ia benar-benar kehilangan kesempatan untuk keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu. 912. Panas sekali. Tuan muda Zuo, mengapa saya merasa kepanasan? Di tempat tidur, tubuh halus ruan linyu menggeliat. Wajah cantiknya sudah memerah, dan dahinya yang putih dipenuhi butiran keringat halus. Saat ini, mata Zuo Wen menyipit. Tentu saja, dia juga menyadari keadaan aneh ruan linyu. Sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Dia tidak tahu apakah Xiao Hei telah menyingkirkan larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun di dantian ruan linyu. Tangan kiri Zuo Wen mencubit dengan ringan, dan gumpalan udara dingin menyembur keluar dari Ice Saint Talisman. Dengan hati-hati membungkus ruan linyu. Meski begitu, ruan linyu masih merasa panas luar biasa, dan pipinya memerah. Aku ingin tahu apa yang dilakukan Xiao Hei di dalam. Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri dengan cemas. Zuo Wen merasa sedikit khawatir melihat keadaan ruan linyu saat ini. Jika seseorang menerobos masuk ke dalam ruangan pada saat ini, akan mudah untuk disalahpahami. Berderak. Saat Zuo Wen kehabisan akal, suara pintu yang terbuka tiba-tiba terdengar. Leng Feng dan Leng Ying tiba-tiba menerobos masuk, menatap dingin ke arah Zuo Wen, yang ada di dalam kamar, dan ruan linyu, yang sudah terbaring di tempat tidur dengan wajah memerah. Zuo Wen, Anda memang bejat. Anda sebenarnya menggunakan alasan untuk menghilangkan udara dingin untuk menyelinap ke sisi linyu dan mencoba merusak kemurniannya. Anda orang yang tidak tahu malu. Keadaan aneh ruan linyu secara alami terlihat oleh Leng Feng dan Leng Ying. Ruan Zuo Wen, yang mengikuti di belakang Leng Feng dan Leng Ying, juga memasang ekspresi jelek. Pandangannya terhadap Zuo Wen juga menjadi sangat dingin. Kepala keluarga Ruan, bukankah aku baru saja mengatakannya? Sementara saya menghilangkan udara dingin untuk nona linyu, Anda tidak diperbolehkan menerobos masuk. Apa artinya ini sekarang? Zuo Wen berkata dengan dingin. Panas sekali, panas sekali. Saat ini, Ruan linyu sedang berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup. Dia mengerang pelan dan mulai merobek pakaiannya. Kelopak mata Zuo Wen bergerak-gerak. Dia sudah mengutuk Xiao Hei berkali-kali di dalam hatinya. Kenapa dia harus melakukan ini saat ini? Bukankah dia mencoba menipunya? Namun, Zuo Wen juga percaya bahwa panas Ruan linyu ada hubungannya dengan Phoenix tujuh warna. Begitu Xiao Hei menghilangkan udara dingin di tubuh Ruan linyu, rasa panasnya perlahan-lahan akan hilang. Ekspresi Ruan Xuan Feng sangat dingin. Dia menatap Zuo Wen dan bertanya dengan dingin, Apa yang kamu lakukan pada linyu? Mengapa dia bertingkah seperti ini? Phoenix tujuh warna telah memasuki dantian nona linyu. Saat ini ia mengeluarkan udara dingin di dantiannya. Hal ini disebabkan oleh suhu Phoenix tujuh warna. Sekarang adalah momen penting bagi Xiao Hei untuk mengusir udara dingin, Zuo Wen tentu saja tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Ia hanya bisa memberikan penjelasan singkat. Menurutku Patriark Ruan tidak ingin menyakiti putrinya, kan? Zuo Wen bertanya dengan dingin. Berani sekali kamu, kecil sepertimu sebenarnya berani mengancam Tuan Patriark, menurutku kamu mendekati kematian. Leng Ying Yu mengarahkan jarinya ke Zuo Wen, dan memasang topi besar pada Zuo Wen. Memalingkan kepalanya sedikit, Zuo Wen menatap Leng Ying dengan dingin dan berkata, Telinga anjingmu yang mana yang mendengar bahwa aku mengancam Patriarkmu. Jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu bisa mencari alasan. Hem, maksudmu kami memfitnahmu. Sekarang Linyu sedang berbaring di tempat tidur dan mengeluarkan suara-suara yang tidak sedap dipandang, bukankah ini ulahmu? Juga, izinkan aku memberitahumu, Linyu sudah bertunangan dengan Saoyan Pudari keluarga Saoyan. Sekarang kamu telah merusak kesucian Linyu? He he, orang yang tidak tahu malu sepertimu tidak akan bisa keluar dari keluarga Ruanku hari ini. Leng Feng berdiri di samping Leng Ying dan menatap Zuo Wen dengan acuh-ta'acuh. Zuo Wen mencibir di dalam hatinya dan bertanya pada Ruan Zuan Feng, Patriark Ruan. Apakah ini yang kamu pikirkan? Mata Ruan Zuan Feng berkedip, tapi dia terdiam luar biasa. Dia tidak menjawab pertanyaan Zuo Wen secara langsung. Jelas, dia juga setuju dengan kata-kata Zuo Wen. Huff, lecer? Apakah menurutmu Patriark masih akan mempercayai kata-kata omong kosongmu? Lelucon apa? Menurutmu kita semua di keluarga Ruan adalah anak-anak berusia tiga tahun. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak mengetahui pikiran kotor di hatimu? Anda ingin mengambil kesempatan ini untuk menodai kesucian Linyu dan menggunakannya untuk memanjat cabang keluarga Ruan? Izinkan saya memberitahu Anda sekarang, Anda sampah rendahan, keluarga Ruan bukan tempat bagi orang-orang seperti Anda untuk menaiki tangga sosial. Leng Ying memaksakan keberuntungannya. Tangan kanannya menunjuk ke hidung Zuo Wen dan kata-katanya kasar dan tanpa ampun seperti pedang tajam. Suara mendesing. Siluet hitam tiba-tiba muncul di depan Leng Ying. Setelah itu, sebuah telapak tangan terulur, meraih leher Leng Ying. Leng Ning tidak dapat melanjutkan berbicara karena kekuatan telapak tangannya terlalu besar. Dia bahkan tidak bisa bernapas dengan baik, apalagi berbicara. Serangan Zuo Wen terlalu cepat. Ruan Suan Feng dan Leng Feng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Lagi pula, mereka tidak menyangka Zuo Wen akan tiba-tiba menyerang. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka kecepatan Zuo Wen begitu cepat. Pencuri yang hebat. Beraninya kamu. Leng Feng tercengang. Lalu, dia sangat marah. Dia berteriak dan melemparkan telapak tangan kanannya ke arah Zuo Wen. Bang! Energi mengerikan tercurah. Kemudian, lantai ruangan itu hancur berkeping-keping di bawah kekuatan mengerikan Leng Feng, membentuk lubang besar. Serangan Leng Feng hanya mengenai bayangan Zuo Wen. Setelah Zuo Wen menahan Leng Ying, dia terbang kembali dan berdiri di samping tempat tidur. Zuo Wen tidak melihat ke arah Leng Feng dan Ruan Suan Feng. Sebaliknya, dia melihat ke arah Leng Ying yang terluka dan berkata, Kesabaran seseorang ada batasnya. Aku, Zuo Wen, tidak ingin bertengkar dengan orang sepertimu. Tapi mulutmu terlalu hina, dan itu membuatku sangat tidak nyaman. Sekarang, izinkan saya mengajari Anda cara berbicara di masa depan. Tamparan Suara tamparan yang tajam terdengar. Pipi kanan Leng Ying memerah dan bengkak. Bahkan ada memar yang mengerikan. Zuo Wen tidak menahan diri sama sekali. Pipi Leng Ying bengkak. Ah, kamu bajingan, kamu berani memukulku lagi. Apa hakmu untuk memukulku? Aku ingin kamu mati. Leng Ying hampir menjadi gila. Zuo Wen telah menamparnya di aula. Sekarang, dia ditampar lagi oleh Zuo Wen. Dengan kepribadian Leng Ying yang arogan, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu. Apa haku untuk memukulmu? Suara Zuo Wen menjadi lebih dingin. Dia menamparkan Leng Ying lagi, dan sisi kiri wajahnya membengkak. Memarnya tidak berhenti sampai di situ, dan darah mengalir dari sudut mulut Leng Ying. Bajingan kecil. Lepaskan Leng Ying, atau aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Mata Leng Feng memerah. Melihat putrinya sendiri ditampar oleh Zuo Wen, mudah untuk membayangkan betapa buruknya perasaannya. Kau ingin aku mati dengan kematian yang mengerikan. Mengapa kamu tidak mencobanya? Awalnya, saya, Zuo Wen, datang ke keluarga Ruan untuk memenuhi janji saya dengan nona Ling Yu. Saya tidak berpikir untuk meminta hadiah dari keluarga Ruan. Sayangnya, wanita Jalang Leng Ying itu mengejek dan mengejekku saat dia datang. Dan kamu, sebagai seorang tetua, memanfaatkan senioritasmu dan menyuruhku berkeliling seperti pelayan hanya karena kamu adalah tetua keluarga Ruan. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, saya, Zuo Wen, bukan anggota keluarga Ruan. Apa hakmu untuk menyuruhku berkeliling? Juga, kamu mengatakan bahwa aku tidak dapat dikaitkan dengan keluarga Ruan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Ruan begitu kuat sehingga aku, Zuo Wen, perlu dikaitkan dengan mereka. Dan Ruan Suan Feng, sebagai kepala keluarga Ruan, Anda menarik kembali kata-kata Anda dan menerobos masuk ke kamar saya. Keluarga Ruan adalah keluarga paling tercelai yang pernah saya lihat. Zuo Wen memegang Leng Ying di tangan kanannya. Wajahnya sedingin musim dingin. Karena keluarga Ruan sangat tidak berperasaan, jangan salahkan dia, Zuo Wen, karena tidak adil. Cukup. Ruan Feng, Patriark. Anak ini terlalu sombong. Dia sebenarnya menculik Leng Ying di depan kami dan bahkan menamparnya di depan kami. Bagaimana kita bisa menoleransi situasi buruk seperti ini? Ruan Suan Feng tidak menjawab Leng Feng. Sebaliknya, dia menatap Zuo Wen dan berkata, Seberapa yakin kamu bisa mengusir ki dingin dari tubuh Leng Yu? Lebih dari 80 persen. Selama Anda memberi saya waktu, ki dingin yang terkumpul di dantian nona Leng Yu akan hilang seluruhnya, jawab Zuo Wen dingin. Kalau begitu aku akan mempercayaimu sekali lagi. Kali ini, kita berdiri di ruangan ini. Aku tidak bisa menjamin jika kamu sendirian dengan putriku di ruangan ini. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi, kata Ruan Suan Feng acuh tak acuh. Mau mu? Jawab Zuo Wen. Namun, dia mencibir dalam hatinya. Kata-kata Ruan Suan Feng ini cukup bagus. Dia mengatakan bahwa dia akan mempercayainya sekali lagi. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, dia tidak bisa melihat ketulusan apapun dalam kata-kata Ruan Suan Feng. Kalau begitu bisakah kamu melepaskan Leng Ying? Leng Feng berkata dengan dingin. Wanita jalang ini merusak pemandanganku. Keluarkan dia dari sini. Zuo Wen dengan santai melemparkan Leng Ying ke samping, menyebabkan Leng Feng buru-buru meraih tubuh Leng Ying. Melihat Leng Ying, yang berada di ambang mengigau dan pipinya bengkak, Leng Feng merasa ingin membunuh seseorang. Kamu benar-benar sesuatu. Aku akan mengingat kejadian hari ini. Anda sebaiknya berhati-hati di kota Yan. Jika tidak, jika suatu hari Anda mati secara tidak sengaja di jalan, Anda tidak dapat menyalahkan siapapun. Leng Feng menatap Zuo Wen dengan dingin, lalu membawa Leng Ying keluar kamar. Saat ini, hanya Ruan Suan Feng, Zuo Wen, Guru Surgawi Bai Mei, dan Ruan Ling Yu yang tersisa di ruangan itu. Ruan Suan Feng berdiri diam di depan pintu. Matanya yang tajam menatap ke arah Ruan Ling Yu, yang berada di tempat tidur, dan dia tenggelam dalam pikirannya. 913. Penghapusan berhasil. Gumpalan cahaya hitam mengalir dari perut Ruan Ling Yu ke tubuh Zuo Wen melalui telapak tangannya. Gumpalan cahaya hitam tidak mencolok, dan tubuh Zuo Wen menghalangi pandangan Ruan Suan Feng. Oleh karena itu, Ruan Suan Feng tidak menyadari gumpalan cahaya hitam yang keluar dari perut Ruan Ling Yu. Xiao Hei, apakah ini sukses? Zuo Wen bertanya dalam hatinya. Jangan khawatir, ini sukses. Udara dingin didantian Ruan Ling Yu telah dihilangkan seluruhnya, dan larva parasit S jiwa hitam 10 ribu tahun telah saya keluarkan. Itu ada di Phoenix 7 warna. Begitu suara Xiao Hei terdengar, suhu yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari tubuh Ruan Ling Yu. Segera setelah itu, tangisan burung Phoenix yang jelas terdengar, dan tubuh Ruan Ling Yu benar-benar melonjak dengan nyala api 7 warna. Ledakan. Nyala api 7 warna itu berubah menjadi tiang api tebal yang mengjulang ke langit. Suhu di seluruh ruangan naik ke tingkat yang sangat mengerikan, berubah menjadi lautan api 7 warna. Nyala api yang mengerikan. Ruan Suan Feng melambaikan lengan bajunya, dan angin kencang yang mengerikan menyapu, menghalangi api yang berkumpul di sekelilingnya. Matanya menunjukkan sedikit kengerian. Nyala api 7 warna itu memang menakutkan. Itu bahkan jauh lebih kuat daripada api bumi biasa. Ruan Suan Feng tahu bahwa jika dia berada di tengah api 7 warna, dia tidak akan begitu tenang. Dia pasti akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Untuk sesaat, Ruan Suan Feng semakin penasaran dengan Zua Wen. Dari mana dia datang? Api 7 warna muncul dalam waktu yang sangat singkat, dan dengan cepat berkumpul menjadi Phoenix 7 warna. Itu sangat erat mengelilingi tubuh Zua Wen. Di cakar Phoenix 7 warna, ada kristal biru seukuran telapak tangan. Setelah mengambil kristal biru, Zua Wen melihat sekilas bahwa sebenarnya ada cacing daging yang menggeliat dan meronta di dalam kristal. Terlebih lagi, mata cacing daging itu berwarna hijau, yang terlihat sangat aneh. Selain itu, udara dingin yang dipancarkan dari kristal biru itu menusuk tulang, menyebabkan tubuh Zua Wen gemetar tanpa sadar. Anak nakal, ini adalah larva cacing berbisa es jiwa hitam 10 ribu tahun. Ini adalah hal yang baik. Udara dingin yang dikandungnya sangat bermanfaat bagi Holy Eyes Rune Anda. Suara Xiao Hei terdengar lagi di benaknya. Suara mendesing. Sebuah bayangan muncul dan tiba di samping tempat tidur. Saat ini, Ruan Xuan Feng memandang Ruan Lingyu dengan prihatin dan bertanya dengan lembut, Lingyu, bagaimana perasaanmu? Ruan Lingyu perlahan membuka matanya. Ada sedikit kebingungan dalam tatapannya. Dia perlahan bangkit dan bertanya dengan lembut, Ayah, Tuan Mudazuo, ada apa dengan saya? Eh, kidingin di dantian saya telah menghilang, dan kekuatan esensi di meridian saya dapat mengalir dengan lancar ke dalam dantian saya. Seolah dia telah menemukan sesuatu, mata indah Ruan Lingyu membelalak. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan. Ruan Lingyu melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, dan gelombang energi asal yang lemah benar-benar mengembun di tengah telapak tangannya, seperti secercah cahaya. Apakah dia benar-benar sudah pulih? Ruan Xuan Feng juga melihat energi asal terkondensasi di tengah telapak tangan Ruan Lingyu. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih pergelangan tangan halus Ruan Lingyu. Kegembiraan di matanya semakin meningkat karena dia menyadari bahwa memang tidak ada lagi ki dingin di dantian Ruan Lingyu. Energi asal yang sebelumnya terhalang oleh ki dingin kini terus beredar di tubuh Ruan Lingyu. Kecepatan sirkulasi juga meningkat, dan energi asal seperti tetesan yang terus bertambah. Ruan Xuan Feng melepaskan tangan Ruan Lingyu dan menangkupkan tangannya ke arah Zhuawan. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Adik Zhuo, terima kasih telah menghilangkan ki dingin di tubuh Lingyu. Kami salah karena meragukanmu pada awalnya. Saya harap kamu bisa mengerti. Saat ini, Ruan Lingyu juga duduk. Mata indahnya dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Dia tersenyum manis pada Zhuowen dan berkata, Tuan muda Zhuow, kali ini, berkat Anda, ki dingin di tubuh saya telah dihilangkan. Zhuawan menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Ruan Xuan Feng. Sebaliknya, dia tersenyum pada Ruan Lingyu dan berkata, Nona Lingyu, kamu terlalu sopan. Saat itu, kamu menyelamatkan hidupku. Dibandingkan dengan ini, itu bukan apa-apa. Lagipula, aku sudah berjanji padamu. Hari ini, aku hanya memenuhi janjiku. Karena masalah ini sudah diselesaikan, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Saat dia berbicara, Zhuowen menangkupkan tangannya dan hendak pergi. Namun, dia dihentikan oleh Ruan Xuan Feng. Apakah ada hal lain, kepala keluarga Ruan? Zhuowen menatap Ruan Xuan Feng dan bertanya dengan tenang. Wajah Ruan Xuan Feng sedikit menegang, tapi segera kembali normal. Dia tersenyum dan berkata, Kidingin di tubuh Lingyu telah dikeluarkan. Ini adalah kesempatan yang mengembirakan. Untuk berterima kasih kepada adik Zhuow atas kontribusimu, mengapa kamu tidak menginap di kediaman Ruan kami selama satu malam dan kita bisa merayakannya. Bersama. Itu benar, Tuan Muda Zhuow, kontribusi Anda kali ini luar biasa. Kidingin ini telah menggangguku selama delapan tahun, dan kaulah yang mengusirnya. Apapun yang terjadi, Anda harus tetap di sini dan merayakannya. Ruan Lingyu juga membujuk Zhuowen. Zhuowen menggelengkan kepalanya lagi dan berkata kepada Ruan Lingyu, Tidak perlu. Saya di sini hanya untuk memenuhi janji saya. Saya tidak ingin imbalan apapun. Juga, Nona Lingyu, sebaiknya Anda tidak membawa bulu burung phoenix. Itu tidak baik untukmu. Ah, bulu phoenix. Ruan Lingyu terkejut. Dia melepaskan bulu burung phoenix yang seperti api dari dadanya dan berkata kepada Zhuowen, Tuan Muda Zhuow, sejak saya membawa bulu burung phoenix bersamaku, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kulit saya juga jauh lebih cerah. Bagaimana mungkin itu tidak bagus? Melihat ekspresi bingung Ruan Lingyu dan mengingat apa yang dikatakan Leng Feng tentang pertunangan Ruan Lingyu dan Shaoyan Pu, Zhuowen tahu bahwa lebih baik menjelaskan masalah ini kepada Ruan Lingyu agar dia lebih waspada terhadap Shaoyan Pu. Nona Lingyu, ki dingin dalam dantianmu dilepaskan oleh larva spesies yang disebut parasit S jiwa hitam 10.000 tahun. Saat dia berbicara, kristal biru muncul di telapak tangan Zhuowen. Gumpalan ki dingin yang aneh masih melekat di sekitar kristal biru. Melalui kristal biru, seseorang dapat melihat seekor cacing gemuk menggeliat di dalam kristal. Cacing ini sangat aneh. Matanya sebenarnya berwarna hijau dan terlihat sangat menjijikan. Melihat cacing di kristal biru, wajah Ruan Lingyu dan Ruan Xuan Feng menunjukkan sedikit rasa jijik. Tuan muda Zhuow, maksud Anda cacing ini selalu ada di dantian saya? Ruan Lingyu bertanya dengan wajah agak pucat. Zhuowen menganggup dan berkata, Iya, dulu, ketika Anda masih muda, Anda ditanamkan parasit ini. Ini adalah parasit yang sangat ganas yang menggunakan tubuh manusia sebagai makanan dan mesin bubut. Ia akan terus tumbuh di dantian tubuh manusia. Ketika orang yang ditanamkan parasit mencapai usia 18 tahun, Larva parasit es jiwa mendalam berusia 10 ribu tahun ini akan benar-benar keluar dari kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu es jiwa mendalam. Setelah berhasil keluar dari kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu, kupu-kupu es jiwa hitam ini akan memperlakukan orang tersebut sebagai makanan dan melahapnya. Saat itu, orang tersebut akan mati tanpa tempat pemakaman. Omong-omong, wajah cantik Ruan Lingyu sangat pucat. Bibirnya bergetar ketika dia berkata, Bagaimana mungkin? Siapa yang menanam parasit ganas di tubuhku? Ruan Lingyu tidak meragukan kebenaran kata-kata Zhuawan. Bagaimanapun, Zhuawan secara pribadi telah mengeluarkan cacing itu dari tubuhnya. Jelas sekali bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang jenis cacing ini daripada orang kebanyakan. Yang ini tidak tahu, tapi nona Ruan, bulu burung phoenix di tubuh Anda memiliki efek katalis pada pertumbuhan larva parasit es jiwa hitam 10 ribu tahun ini. Jika Anda memakai bulu burung phoenix dalam waktu lama, larvanya akan patah. Keluar dari kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu. Jadi, Zhuawan tidak melanjutkan berbicara karena maksudnya sudah sangat jelas. Karena bulu phoenix memiliki efek katalis pada larva parasit es jiwa hitam 10 ribu tahun, maka orang yang memberikannya padanya saat itu pasti tidak memiliki niat baik. Tuan muda Zhuo, maksudmu Sao Yanpu sengaja memberikan bulu phoenix ini kepadaku? Seluruh tubuh Ruan Lingyu gemetar saat dia bertanya. Di sisi lain, Ruan Xuanfeng sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang sedikit dingin. Menurut maksud adik Zhuo, mungkinkah yang disebut parasit es jiwa hitam 10 ribu tahun ini ditanam oleh Sao Yanpu itu. Keluarga Sao Yanpu memiliki bisnis keluarga yang besar. Jika mereka ingin memilih makanan, jumlah anggota keluarganya sangat banyak. Mengapa mereka memilih Lingyu? Karena Nona Lingyu adalah wanita yang lahir pada tahun yin, bulan yin, hari yin, jam yin. Tubuhnya memiliki aura yin ekstrim bawaan. Aura yin ekstrim ini sangat bermanfaat bagi larva parasit es jiwa hitam 10 ribu tahun. Aura yin yang ekstrim ini akan sangat sulit bagi larva untuk bertahan hidup. Ekspresi Zhuo Wen tenang sambil melanjutkan, jadi saat menghadapi Sao Yanpu itu, Nona Lingyu harus berhati-hati. Huff, itu hanya kata-kata sepihakmu. Jangan bilang padaku bahwa Sao Yanpu memberi Lingyu bulu burung Phoenix yang kebetulan memiliki efek katalis pada larva parasit es jiwa hitam 10 ribu tahun. Apakah menurut Anda Sao Yanpu memiliki motif tersembunyi? Ruan Suan Feng berkata dengan dingin. Zhuo Wen mencibir dan berkata dengan nada mengejek, Tuan Ruan, jika Anda berpikir bahwa lamaran Sao Yanpu kepada Nona Lingyu adalah kesempatan bagi keluarga Ruan Anda untuk melambung, maka Anda salah besar. Jika Anda benar-benar menyetujui pernikahan ini, saya khawatir Anda akan mendorong Nona Lingyu ke dalam lubang api. Omong kosong, omong kosong, Sao Yanpu itu sangat mencintai Lingyu. Jangan bilang kalau adik Zhuo datang ke sini untuk memutuskan pernikahan antara keluarga Ruan kita dan keluarga Sao Yan. Menurutku angan-angan adik Zhuo salah. Kata-kata Ruan Suan Feng menjadi agak tidak sopan. Terserah kamu percaya atau tidak, aku sudah membantu Nona Lingyu mengusir aura dingin itu, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Dengan santai melirik ke arah Ruan Suan Feng yang agak marah, senyum mengejek Zhuo menjadi lebih intens. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Ruan Suan Feng? Bagaimanapun, keluarga Sao Yan adalah salah satu dari empat keluarga terkuat di kota Yan. Jika keluarga Ruan bisa memanjat pohon besar ini, akan sangat membantu perkembangan keluarga Ruan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi sangat sulit bagi Ruan Suan Feng untuk menolak kelamaran Sao Yan Pu. Atau lebih tepatnya, bahkan jika Sao Yan Pu memiliki motif tersembunyi, Ruan Suan Feng mungkin akan setuju tanpa ragu-ragu. Zhuo Wen maju selangkah dan meninggalkan kamar pribadi. Dia tidak punya niat untuk tinggal. Ayah, karena Tuan Muda Zhuo membantu saya mengeluarkan aura dingin dari tubuh saya, itu berarti dia sangat mengetahui asal-muasal aura dingin ini. Apalagi saya juga merasa Sao Yan Pu itu aneh. Dia adalah Tuan Muda kedua dari keluarga Bangsawan. Kenapa dia tiba-tiba menyukai gadis dari keluarga kecil sepertiku? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. 914. Pada saat ini, lapangan latihan seni bela diri Klan Ruan sedang sibuk dengan aktivitas. Para junior yang semula berkultivasi kini berkumpul di lapangan latihan seni bela diri, memandang ke langit seolah menunggu sesuatu datang. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Setelah itu, seekor griffin yang panjangnya puluhan kaki turun dari langit dan mendarat di tengah lapangan latihan seni bela diri. Sayapnya panjangnya puluhan meter saat dibentangkan. Dengan kepakan sayapnya, hembusan angin kencang mendatangkan malapetaka di ruang terbuka. Para junior Klan Ruan yang berada di dekatnya terpaksa mundur oleh hembusan angin. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Di belakang griffin berdiri selusin sosok. Pemimpinnya mengenakan jubah kuning dan memiliki senyuman halus di wajahnya. Jika Zuawan ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Bukankah ini Saoyan Pu yang mereka temui di grup terakhir kali? Itu tuan muda kedua dari keluarga Saoyan, Saoyan Pu. Kali ini, dia di sini untuk melamar nona Ruan, kan? Pasti begitu. Tidakkah kamu melihat ada begitu banyak kotak besar di griffin? Itu seharusnya adalah hadiah pertunangan yang disiapkan oleh keluarga Saoyan. Ada lebih dari 20 kotak. Dengan pengaruh keluarga Saoyan, barang-barang di dalamnya pasti cukup bagus. Aku tidak menyangka keluarga Saoyan akan melamar Klan Ruan kita. Meski bakat Saoyan Pu tidak sebaik kakaknya, dia masih cukup terkenal di kota Yan. Tahap kaisar tertinggi, dia jauh lebih kuat dari Leng Ying kita. Di sekitar lapangan latihan seni bela diri, banyak junior Klan Ruan menatap dengan iri pada Saoyan Pu dan yang lainnya di belakang griffin. Dalam hati mereka, mereka berfantasi bahwa jika mereka dapat memiliki sepersepuluh dari keanggunan Saoyan Pu, mereka tidak akan menyanyiakan hidup mereka di dunia ini. Sayangnya, mereka hanya bisa berfantasi di dalam hati. Adapun apakah hal itu bisa terwujud, itu adalah sesuatu yang mereka tidak tahu. Saoyan Pu sangat bersemangat saat dia memimpin lebih dari sepuluh orang membawa lebih dari dua puluh kotak besar ke griffin. Mereka tiba di lapangan latihan seni bela diri. Saya tidak menyangka Tuan Muda Saoyan akan melamar terlebih dahulu. Selamat datang, selamat datang. Begitu Saoyan Pu turun, Leng Feng dan Leng Ying keluar dari kerumunan. Setelah dipanggil oleh Ruan Suan Feng, mereka datang ke lapangan latihan seni bela diri dan secara kebetulan bertemu Saoyan Pu. Jadi itu penatua Leng dan nona Leng Ying. Semula Tuan Muda ini berencana melamar tiga hari kemudian, namun setelah dipikir-pikir, masalah ini tidak boleh ditunda. Saya yakin Kepala Klan Ruan dan Penatua Leng Feng tidak akan keberatan, bukan? Saoyan menangkupkan tangannya dengan sopan ke arah Leng Feng. Sikapnya tidak terlalu rendah hati. Sebaliknya, hal itu membuatnya tampak sedikit sombong. Sebagai Tuan Muda Kedua dari keluarga Saoyan, Leng Feng tidak bisa disebut sejajar dengannya. Bagaimanapun, pengawal Saoyan Pu tidak kalah dengan Leng Feng dalam hal kekuatan. Oleh karena itu, Leng Feng dan Leng Ying tidak merasa sikap Saoyan Pu tidak pantas. Sebaliknya, mereka merasa hal itu wajar saja. Saya ingin tahu apakah nona Ling Yu baik-baik saja. Saoyan Pu bertanya dengan anggun. Leng Feng dan Leng Ying saling berpandangan. Setelah hening beberapa saat, Leng Ying berkata dengan lembut, semuanya baik-baik saja dengan Ling Yu. Namun, ada tamu tak diundang datang ke kediaman ruan kami hari ini. Dia berkata bahwa dia dapat sepenuhnya mengeluarkan energi dingin dari tubuh Ling Yu. Apa? Benar-benar menghilangkan rasa dingin di tubuh nona Ling Yu? Siapa orang ini? Apakah dia berhasil? Saoyan Pu bertanya dengan agak cemas. Tingkah laku Saoyan Pu tidak menimbulkan kecurigaan Leng Feng dan Leng Ying. Leng Ying melanjutkan, kami belum tahu. Orang itu masih berada di dalam ruangan mencoba mengeluarkan energi dingin dari tubuh Ling Yu. Apalagi orang ini sudah tidak asing lagi dengan Tuan Muda Saoyan. Dia adalah Zouan yang tiba-tiba menghilang dari tempat kami. Kelompok. Memikirkan penghinaan yang dideritanya di dalam ruangan. Leng Ying tidak bisa menahan gemetar. Suaranya juga menjadi agak dingin. Hem, maksudmu orang yang datang ke kediaman ruangmu untuk mengeluarkan energi dingin dari tubuh nona Ling Yu adalah pemuda yang terakhir kali diselamatkan oleh klan ruangmu, Zouan. Mata Saoyan Pu menyipit. Tatapannya mengandung sedikit ketajaman. Adegan di Mendauzi dan Kingsu mencari Zouan pada saat yang sama masih segar di benak Saoyan Pu. Oleh karena itu, setelah Saoyan Pu kembali ke klan Saoyan, dia memberitahu Eselon atas tentang masalah ini. Eselon atas klan Saoyan juga telah mengirim banyak orang ke hutan untuk mencari Zouan. Namun, pada akhirnya, tidak ada jejak Zouan sama sekali. Sekarang, dia tidak menyangka Zouan akan benar-benar datang ke kota Yan dan secara tidak sengaja bertemu dengannya. Tuan muda Zou, tunggu aku. Ayahku tidak bermaksud mengatakan itu. Jangan marah. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari kedalaman lapangan latihan seni bela diri. Ini benar-benar menarik perhatian semua orang di lapangan latihan seni bela diri. Bahkan Leng Feng, Leng Ying, Saoyan Pudan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka. Ini karena mereka semua mengenali pemilik suara tersebut. Bukankah itu Ruan Ling Yu? Saat ini, raut wajah Ruan Ling Yu jauh lebih cerah. Pipinya kemerahan dan sanggulnya yang seperti awan memiliki beberapa helai rambut hitam pekat menutupi bahunya. Saat ini, Ruan Ling Yu tampil menawan dan cantik. Dia menarik perhatian banyak orang di bidang latihan seni bela diri. Selanjutnya, pandangan orang banyak beralih dari Ruan Ling Yu dan berkumpul pada pemuda berwajah dingin di depan Ruan Ling Yu. Alasan utamanya adalah karena Ruan Ling Yu sebenarnya mengejar pemuda ini di depan mata semua orang. Adegan ini menyebabkan penonton tanpa sadar membiarkan imajinasinya menjadi liar dan liar. Mungkin karena mereka menyadari sesuatu, pandangan orang banyak beralih lagi dan mendarat di Saoyan Pu. Kita harus tahu bahwa Ruan Ling Yu adalah tunangan Saoyan Pu. Hari ini, Saoyan Pu datang ke kediaman Ruan dengan semangat tinggi untuk ngelamar. Namun, dia tidak menyangka akan terjadi adegan dramatis seperti itu. Tunangan Saoyan Pu, Ruan Ling Yu, sebenarnya mengejar seorang pemuda asing tanpa keberatan apapun. Zua Wen ini benar-benar hebat. Saoyan Pu malah tertawa bukannya marah. Namun, tatapannya menjadi lebih dingin saat dia menatap tajam ke arah Zua Wen. Sepertinya dia ingin melahap seseorang. Leng Feng dan Leng Ying, yang berdiri di samping Saoyan Pu, tentu saja melihat ekspresi pembuatnya. Keduanya saling memandang dan sudut mulut mereka sedikit melengkung. Zua Wen secara alami mendengar teriakan Ruan Ling Yu di belakangnya. Namun, dia tidak ingin tinggal terlalu lama di kediaman Ruan. Jika bukan karena janji yang dia buat, dia tidak akan masuk ke kediaman Ruan sama sekali. Apalagi dia harus diinterogasi oleh orang-orang di kediaman Ruan. Zua Wen tidak ingin menderita perasaan tertekan seperti ini lagi. Hmm. Namun, ketika Zua Wen masuk ke lapangan latihan seni bela diri, dia merasakan banyak tatapan diarahkan padanya. Di antara mereka, ada beberapa yang memendam niat buruk. Dia menoleh dan melihat Leng Feng dan Leng Ying di tengah lapangan latihan seni bela diri, dikelilingi oleh banyak generasi muda keluarga Ruan. Selain itu, dia juga memperhatikan tatapan yang menusuk tulang. Tak perlu dikatakan lagi, tatapan ini dipancarkan oleh Sao Yan Pu. Sao Yan Pu. Menyipitkan matanya, Zua Wen tidak berhenti berjalan. Dia dan Sao Yan Pu mengurus urusan mereka sendiri. Jika yang terakhir tidak menyinggung perasaannya, Zua Wen tentu saja tidak akan mencari masalah untuk dirinya sendiri. Sayangnya, pemikiran Zua Wen adalah atas kemauannya sendiri. Ketika dia sampai di tengah lapangan latihan seni bela diri, Sao Yan Pu menghalangi jalannya. Apa masalahnya? Zua Wen bertanya dengan acuh tak acuh. Bagaimana menurutmu? Ling Yu adalah wanitaku. Apa niat Anda mendekati dan merayunya? Sao Yan Pu menatap Zua Wen dengan merendahkan, sedikit rasa jijik di matanya. Ini karena aura Zua Wen sangat lemah di depannya. Dia hanya berada di tahap kaisar tertinggi. Adapun penguasa surgawi alis putih di belakang Zua Wen, Sao Yan Pu tanpa sadar mengabaikannya. Ini karena penguasa surgawi alis putih bahkan lebih kejam. Dia sebenarnya telah menyembunyikan auranya sepenuhnya. Sekarang, dia terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Dari mulut anjing manakah kamu mendengar bahwa aku sedang merayu nona Ling Yu? Zua Wen masih setenang air saat dia menatap Sao Yan Pu dengan acuh tak acuh. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Leng Ying dan Leng Feng menjadi gelap. Sudut mulut mereka bergerak-gerak. Mereka lah yang memberitahu Sao Yan Pu tentang hal ini. Sekarang, kata-kata Zua Wen sebenarnya mengutup mereka karena bermulut anjing. Zua Wen, dasar bejat, apakah kamu masih mencoba berdalih? Awalnya, Tuan Klan Ruan kami percaya bahwa Anda bisa mengusir rasa dingin dari tubuh Ling Yu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar membius Ling Yu dan mencoba merusak kesuciannya. Leng Ying tiba-tiba menunjuk ke arah Zua Wen dan memarahinya. Suara mendesing. Kata-kata Leng Ying menimbulkan keributan. Semua orang menatap Zua Wen dan menunjuk ke arahnya. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Mereka tidak menyangka pemuda yang tampaknya tidak berbahaya ini akan melakukan hal yang begitu kejam. Leng Ying. Jangan bicara omong kosong. Leng Feng buru-buru menarik Leng Ying kembali dan menatap Leng Ying. Bagaimana dia bisa berbicara omong kosong seperti itu? Bagaimanapun juga, Sao Yan Pu masih di sini. Leng Ying juga menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia langsung terdiam dan tidak berani menatap wajah gelap Sao Yan Pu. Ling Yu. Apakah yang dikatakan nona Leng Ying benar? Sao Yan Pu bertanya dengan suara rendah. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Sao Yan. Kini setelah dia mengerahkan kekuatan besar untuk melamar, yang dia tunggu adalah kesucian tunangannya telah ternoda. Jika berita ini tersebar saat ini, dimanakah dia akan meletakkan wajahnya? Dimana keluarga Sao Yan di belakangnya akan meletakkan wajah mereka? Wajah cantik Ruan Ling Yu menjadi pucat. Mata indahnya menatap Leng Ying dengan kaget. Dia tidak menyangka Leng Ying akan mengatakan hal seperti itu. Bukankah dia mencoba merusak kesuciannya? Omong kosong, saya hanya berusaha mengusir rasa dingin dari tubuh nona Ling Yu. Sekarang rasa dingin di tubuh nona Ling Yu telah benar-benar hilang. Jangan bicara omong kosong karena ada orang yang tidak tahu malu, kata Zua Wen dingin. Hah, rasa dingin di tubuh Ling Yu sudah hilang. Zua Wen, apakah kamu mempermainkan kami? Bahkan Tuan Klan Ruan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hawa dingin. Bagaimana sampah realem kaisar tertinggi roda dua sepertimu bisa menyembuhkannya? Leng Feng berkata dengan tidak percaya. Rasa dingin di tubuh Ling Yu memang sudah hilang. Apalagi, karakter adik Zuo adalah orang yang jujur. Sebuah suara yang bermartabat terdengar. Tidak ada yang tahu kapan Ruan Suan Feng tiba di tempat pelatihan. Ruan Suan Feng berjalan mendekati Sao Yan Pu dan menangkupkan tangannya. Tuan Muda Sao Yan, jangan dengarkan rumor yang beredar. Bahwa Zua Wen tidak melakukan sesuatu yang tidak patut. Ekspresi Sao Yan Pu melembut saat mendengar ini. Dia menunjuk ke arah Zua Wen dan berkata, Jika itu masalahnya, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Namun, anak laki-laki ini baru saja berbicara kasar kepada saya. Saya ingin memberinya pelajaran. Saya tidak berpikir Tuan Ruan Klan akan menghentikanku, kan? 915. Begitu Ruan Suan Feng mengatakan itu, tatapan Zuo Wen langsung menjadi gelap. Ruan Suan Feng tidak membelah Zuo Wen. Dia hanya mencoba menjelaskan bahwa Ruan Lingyu tidak bersalah dan menenangkan Sao Yan Pu. Sekarang, kalimat ini bahkan lebih bias terhadap Sao Yan Pu. Menurut pendapat Ruan Suan Feng, meskipun dia, Zuo Wen, berhasil mengeluarkan energi dingin dari tubuh Ruan Lingyu, dia tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jari Sao Yan Pu. Bagaimanapun, di dalam hati Ruan Suan Feng, Zuo Wen lemah, sedangkan Sao Yan Pu adalah tuan muda dari keluarga bangsawan. Perbedaan status antara keduanya terlalu besar. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan mengambil kesempatan untuk mengjilat Sao Yan Pu. Ayah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tuan muda Zuo berhasil mengeluarkan energi dingin dari tubuh saya. Dia adalah dermawan klan Ruan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ruan Lingyu marah. Saat dia hendak berjalan menuju Zuo Wen, dia ditarik kembali oleh Ruan Suan Feng. Energi asalnya yang kuat mengurungnya di tempatnya, sehingga mustahil baginya untuk bergerak. Lingyu, Zuo Wen memenuhi janjinya untuk membantu Anda mengusir energi dingin. Sekarang dia telah berhasil, dia tidak ada hubungannya dengan klan Ruan. Oleh karena itu, klan Ruan tidak perlu membantu Zuo Wen. Juga, tuan muda Sao Yan secara pribadi datang untuk melamar. Anda harus mempersiapkan diri dengan baik. Saya akan mengirim Anda ke klan Sao Yan untuk menikahi tuan muda Sao Yan, kata Ruan Suan Feng acuh tak acuh. Saat ini, Leng Feng dan Leng Ying juga datang ke sisi ruan Suan Feng. Keduanya berkata, guru benar. Bagaimana Zuo Wen dibandingkan dengan tuan muda Sao Yan? Nona muda, tolong jangan tersesat dan dengarkan perkataan orang yang nakal. Sementara itu, ekspresi Sao Yan Pu berubah jelek. Kali ini, dia telah membawa banyak orang untuk melamar, dan Ruan Lingyu adalah tunangannya. Tapi sekarang, tunangannya melindungi orang asing. Bagaimana ekspresi Sao Yan Pu bisa lebih baik? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak tahu obat apa yang kamu berikan pada Lingyu hingga dia membantumu seperti ini. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Berlutut di depanku dan menggonggong tiga kali. Kalau begitu, lumpuhkan kultifasimu dan aku akan membiarkanmu meninggalkan klan Ruan. Aku tidak akan mengambil nyawamu. Sao Yan Pu menatap Zuo Wen dari atas. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Jelas, dia tidak terlalu peduli dengan Zuo Wen. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator ultimate Emperor Realm Roda II? Tatapan Zuo Wen menjadi semakin suram. Dia melirik acu-ta'acu ke wajah Ruan Suan Feng dan yang lainnya, dan tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Sikap pihak dia tidak dapat ditoleransi. Adalah untuk itu adalah itu adalah itu adalah itu adalah itu adalah itu. Enyahlah. Setelah Zuo Wen mengucapkan kata ini, dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Sao Yan Pu di depannya. Sao Yan Pu ini seperti lalat, berdengung di telinganya, menyebabkan pikiran Zuo Wen kacau. Sepertinya kamu sedang mendekati kematian. Melihat tinju Zuo Wen menghampirinya, mata Sao Yan Pu dipenuhi dengan niat membunuh. Tangan kanannya membentuk cakar, dan kekuatan Yuan yang menakutkan menyembur keluar. Dia tanpa rasa takut menghadapi tinju Zuo Wen dengan cakarnya. Retakan. Suara patah tulang terdengar. Sao Yan Pu segera merasakan sakit yang menusup di cakar kanannya. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa cakar kanannya telah terpelintir oleh pukulan Zuo Wen. Tulang di lengannya patah dan menembus bahunya. Menetes. Darah segar berceceran. Raungan menyedihkan Sao Yan Pu memenuhi udara. Kemudian, sesosok tubuh terbang dan mendarat dengan keras di tanah yang jaraknya puluhan meter. Astaga! Astaga! Tatapan semua orang berkumpul ke arah itu, hanya untuk melihat sosok yang memeluk lengan kanannya dalam keadaan menyesal. Dia melolong dan meronta saat darah cerah menetes dari lengan kanannya, membentuk aliran kecil di tanah. Ketika pandangan semua orang beralih ke wajah sosok menyedihkan itu, mereka semua menghirup udara dingin. Orang yang dikirim terbang dengan satu gerakan dan lengan kanannya lumpuh tidak lain adalah Sao Yan Pu. Sao Yan Pu adalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda 4 yang kuat, tetapi pemuda di depannya memiliki aura yang lemah. Dia tampak seperti seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda 2. Namun, akibat pertukaran mereka adalah lengan kanan Sao Yan Pu lumpuh dan dia jatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Orang lain tidak terluka. Sampah sepertimu berani menjadi begitu sombong di hadapanku. Kamu bahkan mengancam akan membuatku berlutut dan menggonggong, serta melumpuhkan kultifasiku sendiri. Zua Wen tersenyum dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan hendak menyerang Sao Yan Pu lagi. Berani sekali kamu, pencuri. Beraninya kamu. Teriakan nyaring terdengar. Segera, selusin penggarap di belakang Sao Yan Pu terbang keluar. Serangan Zua Wen terlalu cepat. Sebelum mereka sempat bereaksi, lengan kanan Sao Yan Pu telah lumpuh, dan kondisinya sangat menyedihkan. Sekarang setelah mereka sadar kembali, mereka semua terkejut dan marah. Mereka memandang Zua Wen dengan mata penuh niat membunuh yang dingin. Selusin kultifator yang dibawa Sao Yan Pu kali ini tidaklah lemah. Yang terkuat di antara mereka berada di alam kaisar tertinggi beroda tujuh, dan yang terlemah berada di alam kaisar tertinggi beroda empat. Kekuatan gabungan dari selusin pembudidaya ini sangat menakutkan. Zua Wen menyembunyikan kultifasinya dari awal. Ruan Suan Feng, Leng Feng, dan yang lainnya juga baru saja melihat pemandangan itu. Wajah mereka menunjukkan ekspresi berpikir. Jelas sekali bahwa ledakan tiba-tiba Zua Wen dan mengalahkan Sao Yan Pu dengan satu pukulan agak di luar dugaan mereka. Huff! Zua Wen pasti sudah mati. Dia melumpuhkan lengan kanan Sao Yan Pu. Dia ditakdirkan untuk diburu oleh keluarga bangsawan Sao Yan Pu. Leng Ying kembali sadar dan senyuman dingin muncul di wajah cantiknya. Ruan Suan Feng dan Leng Feng mengangguk. Mereka semua pernah merasakan betapa menakutkannya keluarga bangsawan Sao Yan Pu. Bagaimanapun, keluarga bangsawan seperti itu memiliki leluhur alam mulia emas yang kuat yang bertanggung jawab. Keberadaan seperti itu adalah yang tertinggi dan tidak dapat didekati di mata mereka. Justru karena kekuatan keluarga aristokrat Sao Yan Pu, Ruan Suan Feng menjadi bias terhadap Sao Yan Pu. Adapun kekuatan Zua Wen yang melampaui Sao Yan Pu, Ruan Suan Feng cukup terharu. Sayangnya, Zua Wen tidak mendapat dukungan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan keluarga aristokrat Sao Yan Pu? Oleh karena itu, meskipun Ruan Suan Feng tahu bahwa Sao Yan Pu telah bertindak berlebihan, dia tetap tidak berniat membantu Zua Wen. Ayah, bagaimana cara membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih? Sao Yan Pu dengan baik hati datang ke klan Ruan untuk membantu Anda. Mengapa kamu tidak membantunya? Wajah cantik Ruan Lingyu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, terutama setelah melihat Zua Wen dikelilingi oleh prajurit keluarga aristokrat Sao Yan Pu. Mata indahnya dipenuhi kekhawatiran. Sayangnya, dia sekarang dikurung di tempatnya oleh Ruan Suan Feng dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kalau tidak, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Zua Wen. Bodoh! Jangan konyol! Zua Wen melumpuhkan lengan kanan Sao Yan Pu, jadi dia sudah menaruh dendam pada keluarga bangsawan Sao Yan Pu. Jika kita membantu Zua Wen menangani keluarga aristokrat Sao Yan Pu, maka klan Ruan kita akan hancur selamanya. Ruan Suan Feng menggelengkan kepalanya. Ayah! Kamu! Identitas Sao Yan Pu misterius dan kekuatannya sangat kuat. Selain itu, dia bisa mengusir udara dingin dari tubuhku. Apakah menurut Anda latar belakang Sao Yan Pu lebih lemah dibandingkan keluarga bangsawan Sao Yan Pu? Mungkin kekuatan di balik keluarga bangsawan Sao Yan Pu tidak lebih lemah dari keluarga bangsawan Sao Yan Pu. Jika kita membantu keluarga bangsawan Sao Yan Pu, kita akan bisa mendapatkan dukungan dari kekuatan di belakangnya. Terlebih lagi, keluarga bangsawan Sao Yan Pu melamar klan Ruan kami tanpa alasan. Ada sesuatu yang mencurigakan dalam dirinya sendiri. Jangan terbutakan oleh manfaatnya, oke? Ruan Lingyu memarahi dengan agak marah. Tindakan Ruan Suan Feng mengecewakannya. Tatapan Ruan Suan Feng membeku. Apa yang dikatakan Ruan Lingyu bukan tanpa alasan. Zua Wen tidak terlihat seperti seorang penggarap nakal. Bagaimanapun, kekuatan yang dia tunjukkan memang tidak kalah dengan rata-rata murid keluarga bangsawan. Faktanya, dia bahkan lebih luar biasa. Secara umum, seorang seniman bela diri muda dengan bakat dan kekuatan seperti itu akan didukung oleh kekuatan yang sangat besar. Menguasai, jangan dengarkan kata-kata seperti itu. Kamilah yang menyelamatkan Zua Wen. Apalagi dari kelihatannya, dia sedang diburu. Bahkan jika dia adalah murid dari keluarga besar, melihat keadaannya yang menyedihkan, aku khawatir bahkan jika dia memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya, dia sudah tersingkir, kata Ling Feng tiba-tiba. Ruan Suan Feng menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, kata-kata penatua Ling bukannya tanpa alasan. Zua Wen selalu menjadi serigala yang sendirian. Dia tidak terlihat seperti seorang pejuang dengan kekuatan yang kuat di belakangnya. Terlebih lagi, bahkan jika dia melakukannya, aku-aku khawatir itu tidak sebanding dengan keluarga bangsawan Saoyan Pu. Jadi, kita tunggu saja dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Karena itu, Ruan Suan Feng berhenti bicara. Pandangannya tertuju pada Zuo Wen, yang ada di depannya, serta selusin prajurit yang sangat kuat di sekitar Zuo Wen. Ruan Suan Feng memang seekor rubah tua. Dia tahu bahwa jika dia memilih pihak yang salah, itu akan menjadi pukulan telak bagi klan Ruan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu dan melihat. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menyalahkan klan Ruan. Pada saat ini, Zuo Wen menatap dengan acuh-ta'acuh pada selusin prajurit di sekitarnya. Dengan lambayan tangan kanannya, dia mengeluarkan tombak darah dari cincin rohnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Orang yang menyinggungku adalah Saoyan Pu, bukan kamu. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Sungguh nada yang arogan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan setelah mengalahkan Saoyan? Nanti, kami akan membiarkan Anda merasakan bagaimana rasanya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Orang terkuat yang memimpin menjilat bibirnya dan berkata dengan dingin. Jika itu masalahnya, kalian semua bisa mati. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen tidak menyianyiakan kata-kata lagi. Dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan berdarah, dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Seolah-olah ratusan bayangan berdarah Zuo Wen muncul di ruang sekitarnya dalam sekejap, mempesona semua orang yang melihatnya. Sengaja membingungkan, ayo pergi bersama dan kalahkan orang ini. Pemimpin itu berteriak dengan dingin. Meski bayangan darah yang tiba-tiba muncul sangat cepat, dia tidak takut. Bagaimanapun, mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka. Dia tidak percaya Zuo Wen bisa lepas dari genggamannya. 916. Mati. Hati sang pemimpin tenggelam ketika dia melihat selusin orang di belakangnya terbunuh dalam sekejap. Wajahnya pucat dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya sama sekali. Dia bahkan tidak melihat bagaimana selusin orang di belakangnya meninggal. Bagaimana mungkin dia tidak kaget. Bagaimanapun, dia adalah seorang praktisi seni bela diri kuno Kaisar Realem Roda 7 yang terhebat. Bahkan dia tidak melihat bagaimana Zuo Wen membunuh bawahannya di belakangnya. Sekarang giliranmu. Suara dingin terdengar. Tombak darah menusuk seolah-olah itu ilusi dan menyapu punggung pria itu. Dentang. Pria itu berkeringat dingin. Namun, dia cukup berpengalaman dalam pertempuran. Dia mengulurkan tangan kanannya dan tombak hijau muncul di sana. Dia melemparkannya ke belakang. Suara benturan logam terdengar dan percikan api beterbangan. Kemudian, pria itu merasakan kekuatan besar datang dari tombak di tangannya. Dia mengerang dan mundur. Gedebuk. 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 Setelah mundur belasan langkah, pria itu menatap pemuda yang memegang tombak darah di depannya. Hatinya seperti ombak di air. Kegaduhan terjadi di antara kerumunan di lapangan latihan seni bela diri. Bahkan ada beberapa generasi muda yang wajahnya memerah karena kegembiraan. Zuo Wen juga masih muda, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan sangat menakutkan. Bagaimana mungkin mereka tidak ingin menjadi seperti Zuo Wen, yang bisa membuat orang lain gemetar ketakutan dengan lambayan tangannya. Hem, bagaimana Zuo Wen ini begitu kuat? Ruan Suan Feng dan Leng Feng akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka sudah terkejut karena Zuo Wen telah mengalahkan Sao Yan Pu dengan satu gerakan. Namun, selusin bawahan keluarga Sao Yan telah menyerang. Yang paling lemah di antara mereka adalah seorang kaisar roda empat terhebat. Namun, barisan seperti itu telah terbunuh dalam sekejap mata. Hanya satu orang yang tersisa. Terlebih lagi, orang yang tersisa ini adalah ahli kaisar roda tujuh yang terhebat. Namun, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan saat menghadapi Zuo Wen. Dia panik dan tidak berdaya. Jelas sekali bahwa kekuatan tersembunyi Zuo Wen berada di atas kekuatan seorang kaisar roda tujuh terhebat. Leng Ying bahkan lebih terkejut lagi. Matanya yang indah menatap selusin bawahan keluarga Sao Yan yang telah meninggal. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apa yang sedang terjadi? Kapan sampah Zuo Wen ini menjadi begitu kuat? Bahkan praktisi seni bela diri kuno kaisar realem roda tujuh yang terhebat bukanlah tandingannya. Leng Ying bergumam pelan. Dia masih tidak percaya. Alasan mengapa Tuan Zuo begitu lemah saat itu adalah karena dia terluka parah. Sekarang setelah lukanya sembuh, kekuatannya juga pulih secara alami. Ruan Lingyu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan ketika dia melihat ekspresi tidak percaya di wajah Leng Ying. Huff. Jadi bagaimana jika dia kuat? Paling-paling, dia berada di puncak alam kaisar roda tujuh. Dia bukan tandingan Sao Yan King Lin dari keluarga bangsawan Sao Yan. Terlebih lagi, dia membunuh salah satu anggota keluarga bangsawan Sao Yan, jadi dia pasti akan diburu oleh keluarga bangsawan Sao Yan. Dia pasti akan mati. Leng Ying mendengus dingin. Mungkin karena Leng Ying menyadari bahwa sampah di masa lalu telah menjadi begitu kuat sehingga dia merasakan sedikit kecemburuan di hatinya. Ditambah dengan fakta bahwa Zua Yan baru saja menamparnya beberapa kali, Leng Ying sangat membenci Zua Yan. Dia tidak sabar menunggu dia mati. Melihat ekspresi Leng Ying, Ruan Lingyu sedikit banyak bisa menebak apa yang dipikirkannya. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan menatap cemas pada Zua Yan, yang memegang tombak darah. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Zua Yan sangat menakutkan, dan dia bahkan bisa bertarung melawan ahli realem kaisar roda tujuh, keluarga aristokrat Sao Yan tidak sesederhana itu. Hari ini, Zua Yan telah membunuh salah satu anggota keluarga bangsawan Sao Yan, jadi keluarga bangsawan Sao Yan pasti tidak akan melepaskannya. Mati. Zua Yan menginjak kakinya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan darah saat dia bergegas menuju kultifator keluarga aristokrat Sao Yan. Dengan ayunan tombak darahnya, lautan darah yang tak terbatas menyapu dari kehampaan dan dengan kejam menghantam penggarap keluarga aristokrat Sao Yan. Berengsek. Istirahat untukku. Mata kultifator keluarga bangsawan Sao Yan suram. Dia menjentikan tombak panjang di tangannya ke atas, dan gelombang energi hijau menyapu tombak panjang itu seperti sungai yang panjang. Mereka mengalir deras dan menyapu lautan darah di langit. Bang. Sungai hijau bertabrakan dengan lautan darah, menyebabkan ledakan yang mengerikan. Tetesan air berwarna hijau dan darah bercampur menjadi satu, dan hujan aneh tetesan air berwarna hijau dan darah jatuh dari langit, ketipak derai. Mati. Suara seperti surgawi ditransmisikan dari dalam lautan darah. Segera, sosok yang terlihat sebagian tiba-tiba bergegas dan tiba di depan sungai hijau panjang dalam sekejap. Setelah itu, tombak darah perlahan mengalir seolah-olah menembus ruang angkasa. Akhirnya berhenti di depan sungai hijau panjang. Gemuruh. Suara memekakan telinga terdengar. Segera setelah itu, sungai hijau itu benar-benar runtuh pada saat itu, pecah menjadi seberkas cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya. Desir. Lautan darah tersapu, membentuk pusaran berwarna merah darah yang berputar. Zuawan berdiri di tengah pusaran. Matanya dingin ketika dia segera menembak ke arah penggarap keluarga aristokrat Sao Yan. Kesal. Melihat pusaran berwarna merah darah yang menakutkan, secercah rasa takut akhirnya muncul di mata penggarap keluarga aristokrat Sao Yan. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia melarikan diri, dia pasti akan dibunuh oleh Zuawan. Hanya dengan mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan itu barulah dia memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kultifator keluarga bangsawan Sao Yan dengan keras menusuk tombak hijau itu ke tanah. Tangannya membentuk segel, dan lampu hijau keluar dari tubuhnya seperti gelombang mengerikan. Dengan dia sebagai pusatnya, lautan cahaya hijau tak berujung menyebar. Perlindungan jaring hijau. Dengan raungan rendah, penggarap keluarga aristokrat Sao Yan membanting tangannya ke tanah. Laut hijau di sekitarnya mulai berputar dengan keras di sekitar tombak hijau, membentuk pertahanan yang menakutkan. Percuma saja, pertahananmu tidak akan mampu menghentikanku. Suara Zua Wen bergemuruh seperti guntur. Pusaran berwarna merah darah tiba dalam sekejap, menekan tepi lautan pusaran air yang hijau. Selanjutnya, Zua Wen memuntahkan yuan power dari telapak tangan kanannya. Cahaya kemasan berkedip-kedip, dan sebuah lubang terbuka di tepi laut hijau. Kemudian, Zua Wen mengebornya seperti pisau panas menembus mentega. Astaga! Zua Wen sangat cepat, dan tiba di tengah laut hijau dalam sekejap. Penggarap keluarga bangsawan Sao Yan jelas tidak menyangka bahwa Zua Wen akan mampu melewati laut hijau dengan begitu mudah dan tiba di tengah laut hijau. Pada saat penggarap keluarga aristokrat Sao Yan bereaksi, bayangan darah menembus dadanya dengan kecepatan kilat. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa dadanya telah tertusuk tombak darah pada waktu yang tidak diketahui. Di sisi lain gagang tombak darah, seorang pria muda dengan tatapan sinis menatap ke arahnya dengan acuh-ta'acuh. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Kultifator keluarga aristokrat Sao Yan memuntahkan seteguk darah saat dia menatap Zua Wen dan menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Kultifator keluarga bangsawan Sao Yan adalah seorang ahli kaisar roda tujuh yang terhebat, namun pemuda di depannya telah membunuhnya seperti seekor anjing. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa yang terakhir ini jauh lebih kuat darinya? Terlebih lagi, orang ini masih sangat muda, dan jelas bukan siapa-siapa di kota Yan. Ini karena generasi muda jenius yang memiliki kekuatan untuk membunuh ahli kaisar roda tujuh terhebat pada dasarnya semuanya masuk dalam daftar dewa api. Namun, pemuda dihadapannya tidak kalah dengan para jenius manapun dalam daftar dewa api. Saya bukan dari kota Yan. Zua Wen menjawab dengan acuh-ta'acuh. Seperti yang diharapkan. Namun, Anda telah menyinggung keluarga aristokrat Sao Yan kami. Anda tidak akan bisa lepas dari cengkraman keluarga aristokrat Sao Yan di kota Yan. Nasibmu juga akan mati, haha. Kultifator keluarga bangsawan Sao Yan tahu bahwa dia akan mati, jadi dia hanya tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu kamu bisa beristirahat dengan tenang. Zua Wen berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan tombak darah itu tiba-tiba mulai berputar. Gelombang energi darah yang mengerikan menyebar dan kultifator keluarga aristokrat Sao Yan langsung terhempas menjadi kabut berdarah. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Pada saat ini, semua orang di tempat latihan seni bela diri menatap tanpa berkedip ke pusaran lautan darah dan lautan hijau. Ketika dua bola energi bertabrakan, mereka menemui jalan buntu. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Ini adalah langkah putus asa Kaisar Roda Tujuh. Bahkan jika Zua Wen tidak mati, dia akan terluka parah. Mata Ruan Suan Feng berbinar. Dia secara alami dapat melihat bahwa Kaisar Roda Tujuh terhebat telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan gerakan mengerikan ini. Penampilan Zua Wen memang mengerikan. Namun, lautan hijau adalah jurus pamungkas pejuang itu. Tidak peduli seberapa kuat Zua Wen, mustahil baginya untuk tidak terpengaruh. Leng Feng dan Leng Ying mengangguk. Mereka juga menantikan untuk melihat betapa menyedihkannya Zua Wen nantinya. Jika mereka punya kesempatan, mereka tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk membiarkan Zua Wen meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pada saat ini, Sao Yan Pu, yang tidak jauh dari sana, telah tiba di samping Ruan Suan Feng dan Leng Feng dengan bantuan murid keluarga Bangsawan Ruan. Wajahnya sangat suram. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semua tulang di tangan kanannya telah hancur. Zua Wen tidak menunjukkan belas kasihan dan tidak memberinya kelonggaran apapun. Dia tahu lengan kanannya akan menjadi lumpuh mulai sekarang. Zua Wen, kamu bajingan sialan. Lebih baik kamu mati. Kalau tidak, aku akan membiarkan kamu merasakan bagaimana rasanya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Sao Yan Pu bergumam dengan dingin. Ledakan. Pada saat ini, lautan hijau dan pusaran laut darah akhirnya runtuh sepenuhnya dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi seluruh ruang. Hasilnya akan segera keluar. Banyak pasang mata berkumpul. Mereka semua tahu bahwa lautan darah berputar dan lautan hijau telah runtuh. Kemungkinan besar pertarungan di dalam juga telah berakhir. Namun, masih belum diketahui siapa pemenangnya. Deng-deng-deng. Suara langkah kaki yang jelas terdengar. Sosok tinggi dan lurus perlahan keluar dari titik cahaya hijau dan darah. Tangan kanannya memegang tombak darah yang panjangnya sekitar 10 kaki. Tombak darah itu disanggah di tanah. Saat dia berjalan, gesekan antara tombak dan tanah menimbulkan percikan api. Suara yang menusuk telinga merangsang gendang telinga semua orang. Itu Zua Wen. Zua Wen itu menang. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak terluka. Melihat sosok yang perlahan berjalan keluar, kerumunan menjadi gempar. Sao Yan Pu menatap sosok yang sedang berjalan keluar. Dia mengertakan gigi dan kebencian di matanya sangat dalam. Jika pandangan bisa membunuh, tatapan Sao Yan Pu akan membunuh Zua Wen beberapa kali lipat. Tanpa luka, Zua Wen ini sebenarnya tidak terluka setelah serangan putus asa dari Kaisar Tertinggi Roda Tujuh. Ruan Suan Feng, Leng Feng, dan Leng Ying semuanya tercengang. Ini karena Zua Wen tidak hanya tidak terluka, tetapi tubuhnya juga bersih dan rapi. Namun, Kaisar Tertinggi Roda Tujuh telah menghilang sepenuhnya. 917 Zua Wen mengangkat kepalanya sedikit saat dia berjalan keluar dari titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tatapannya melewati kerumunan di lapangan latihan seni bela diri dan mendarat pada Sao Yan Pu, yang berdiri di samping Leng Feng. Niat membunuh yang besar meledak dan menimpa Sao Yan Pu. Sao Yan Pu merasakan hawa dingin di hatinya saat dia merasakan niat membunuh yang mengerikan. Dia tanpa sadar mundur selangkah dan menatap Zua Wen. Dia berkata dengan dingin, Zua Wen, Anda menjadi semakin berani. Anda sebenarnya berani membunuh seseorang dari keluarga Sao Yan. Sekarang, kamu sebaiknya tahu apa yang baik untukmu dan berinisiatif untuk meminta maaf kepada keluarga Sao Yan. Mungkin keluarga Sao Yan akan menyelamatkan nyawamu yang tidak berharga. Deng-deng-deng. Tatapan Zua Wen dingin dan tanpa emosi. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Sao Yan Pu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sao Yan Pu merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat tindakan Zua Wen. Dia mundur selangkah dan bersembunyi di balik Leng Feng. Dia menatap Zua Wen dengan ketakutan. Zua Wen, kamu terlalu berani. Membunuh seseorang dari keluarga Sao Yan sudah merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Sekarang, Anda ingin melakukan kejahatan keji terhadap keluarga Sao Yan. Leng Feng dengan sadar berdiri di depan Sao Yan Pu dan menatap dingin ke arah Zua Wen, yang perlahan berjalan ke arahnya. Namun, Zua Wen masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia tanpa ekspresi saat dia perlahan berjalan ke depan. Niat membunuhnya melonjak seperti gelombang yang mengerikan. Leng Feng, yang berdiri di depan Sao Yan Pu, menjadi kaku dan menunjukkan ekspresi marah. Menurutku kamu sedang mendekati kematian. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Leng Feng mendengus. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berlari menuju Zua Wen. Dia ingin membunuh Zua Wen. Zua Wen melirik acu-ta-acu pada Leng Feng yang bergegas ke arahnya. Dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan darah ilusi dan langsung menghilang dari tempatnya. Ledakan Serangan Leng Feng telah mencapai tanah tempat Zua Wen berdiri. Serangan dahsyat itu terjadi dan menyebabkan tanah retak, membentuk kawah besar. Bajingan kecil ini, sungguh licin. Mata Leng Feng menjadi gelap. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia segera menoleh ke Sao Yan Pu dan berteriak, tidak bagus. Memang benar, bayangan darah telah muncul di depan Sao Yan Pu. Telapak tangan kanan Zua Wen mengeluarkan energi unsur, tanpa ampun menyerang tubuh Sao Yan Pu. Wajah Sao Yan Pu penuh kepanikan. Setelah tangan kanannya dilumpuhkan oleh Zua Wen, dia takut pada Zua Wen seperti harimau. Dia tidak berani menghadapi Zua Wen secara langsung. Pada saat ini, melihat serangan Zua Wen menurun, Sao Yan Pu hanya bisa memblokirnya tanpa daya dengan tangan kirinya. Dia meludahkan energi asalnya untuk memblokir serangan Zua Wen. Yang paling suara retakan tulang yang tajam terdengar jelas di telinga Sao Yan Pu. Segera, rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Ah! Sao Yan Pu memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Dia mendarat dengan keras di tanah. Tangannya dipelintir secara tidak teratur, dan dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Jelas sekali tangan Sao Yan Pu lumpuh total. Jeritan menyedihkan tak henti-hentinya bergema di seluruh tempat latihan, menyebabkan hati orang lain di tempat latihan menjadi dingin. Ketika tatapan mereka tertuju pada tubuh Zua Wen, mereka semua dipenuhi ketakutan. Pemuda di depan mereka terlalu kejam. Sao Yan Pu adalah putra kedua dari keluarga Sao Yan. Sekarang, orang ini sepenuhnya mengabaikan kekuatan keluarga Sao Yan dan melumpuhkan lengan Sao Yan Pu. Ini bahkan lebih menyakitkan daripada membunuh Sao Yan Pu. Suara mendesing. Zua Wen tiba di depan Sao Yan Pu dalam sekejap. Kaki kanannya menginjak dada Sao Yan Pu dengan keras, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah dan hampir pingsan. Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa jika saya berlutut, menggonggong tiga kali, dan melumpuhkan kultivasi saya sendiri, Anda akan menyelamatkan nyawa saya. Sekarang, apakah Anda masih berhak mengatakan itu? Zua Wen menginjak tubuh Sao Yan Pu dan menatapnya. Rasa dingin di matanya sangat pekat, seperti es di laut dalam. Jangan bunuh aku. Saya anak kedua dari keluarga Sao Yan. Jika kamu membunuhku, keluarga Sao Yan pasti akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Sebaiknya kamu tidak membunuhku. Sao Yan Pu panik dan berbicara tanpa berpikir. Ledakan. Zua Wen menghentakkan kakinya lagi. Sao Yan Pu memuntahkan seteguk darah dan dadanya ambruk secara tidak teratur. Kamu masih ingin menggunakan keluarga Sao Yan untuk mengancamku. Sekarang hidupmu ada di tanganku, apakah menurutmu kamu berhak mengancamku? Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Aura Sao Yan Pu menjadi sangat lemah. Dia menatap Zua Wen dan berkata dengan suara rendah, lalu, apa yang kamu inginkan agar aku bisa pergi? Cukup, Zua Wen, jangan melangkah terlalu jauh. Ini adalah wilayah keluargaku. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu meremehkanku, kepala keluarga Ruan, dengan bersikap begitu sombong di sini? Ruan Suan Feng akhirnya membuka mulutnya dan menatap Zua Wen. Jejak rasa dingin memenuhi udara dan aura di tubuhnya melonjak. Oh, maksud kepala keluarga Ruan adalah semua ini karena aku. Lalu saya ingin bertanya kepada Patriar Kruan, siapakah yang pada awalnya begitu agresif, menghalangi jalan saya dan tidak membiarkan saya pergi? Mengapa Patriar Kruan tidak menghentikan mereka saat itu? Dan setelah orang-orang dari keluarga Sao Yan mencoba membunuhku, mengapa Patriar Kruan tidak menghentikan mereka saat itu? Sekarang orang-orang dari keluarga Sao Yan dibunuh olehku dan Sao Yan pu diinjak-injak di bawah kakiku, kamu tiba-tiba membuka mulut dan memintaku untuk tidak melangkah terlalu jauh. Tidakkah menurutmu caramu melakukan sesuatu itu konyol? Sedikit mengangkat kepalanya, Zua Wen dengan tenang menatap Ruan Suan Feng sambil tersenyum dingin. Ruan Suan Feng ini benar-benar sombong. Untuk naik ke cabang keluarga Sao Yan, dia tidak hanya mengorbankan putrinya sendiri, dia bahkan membalikkan kebenaran. Semakin Zua Wen melihat wajah seperti ini, semakin dia merasa jijik. Wajah Ruan Suan Feng menegang dan tatapannya suram. Saat dia hendak berbicara, Leng Ying tiba-tiba menyelah, kamu pikir kamu ini siapa? Bisakah kamu dibandingkan dengan Tuan Muda Sao Yan? Anda sebaiknya melepaskan Tuan Muda Sao Yan sekarang. Jika tidak, Anda pasti akan mati. Bising. Zua Wen melirik Leng Ying dengan acu-ta-acu dan melepaskan origen energi dari telapak tangan kanannya. Seketika, kekuatan hisap melonjak. Leng Ying tertangkap basah dan ditarik ke depan oleh kekuatan hisap. Tanpa perlawanan apapun, dia ditangkap di telapak tangan Zua Wen. Tamparan. Dengan sebuah tamparan, sidik jari-lima jari muncul di pipi bengkak Leng Ying. Bahkan gigi berdarah pun terlepas. Zua Wen tidak menahan diri sama sekali dalam tamparan ini. Zua Wen, kamu bajingan, kamu berani memukulku lagi. Leng Ying hampir marah karena marah. Pada awalnya, Zua Wen menamparnya dua kali di aula. Saat itu, tidak banyak orang di aula, jadi Leng Ying tidak merasa terlalu terhina. Dia hanya merasa sangat marah. Tapi sekarang, semua murid klanruan berkumpul di arena seni bela diri. Di depan mata semua orang, dia digendong di tangan Zua Wen seperti anak ayam kecil. Dia bahkan ditampar oleh Zua Wen di depan banyak orang. Ku bilang, kamu terlalu berisik. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Dengan tamparan backhand, tamparan kraster dengar lagi. Kedua sisi wajah Leng Ying membengkak, memperlihatkan bekas tangan merah cerah. Leng Ying benar-benar diam. Dia menutupi kedua sisi wajahnya dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Zua Wen benar-benar tidak terkendali. Zua Wen, kamu bajingan, lepaskan Leng Ying. Teriak dengan suara nyaring, Leng Feng seperti seekor burung besar yang melebarkan sayapnya saat dia terbang menuju Zua Wen. Zua Wen mengerutkan kening, dia melemparkan Leng Ying ke arah Leng Feng dengan tangan kanannya. Mata Leng Feng menyipit. Dia menghentakkan kakinya ke udara dan menghentikan momentum ke depan. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dan menangkap Leng Ying yang sedang terbang ke arahnya. Zua Wen, jangan berlebihan. Selama kamu melepaskan Pangeran Sao Yan sekarang, kami akan segera membiarkanmu meninggalkan Klan Ruan. Ruan Zuan Feng perlahan berjalan menuju Zua Wen, aura menakutkan memancar keluar. Ruan Zuan Feng, saya, Zua Wen, belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu dalam hidup saya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Anda hanya tidak ingin menyinggung Klan Sao Yan. Terlebih lagi, Anda mengira saya, Zua Wen, lemah. Apakah saya benar? Kata-kata acu-ta-acu Zua Wen menyebabkan Ruan Zuan Feng menghentikan langkahnya. Matanya menyipit saat dia berkata, apa yang ingin kamu katakan? Yang ingin ku katakan adalah aku tidak takut pada Klan Sao Yan. Sebaiknya kau tidak memprovokasiku, Zua Wen. Kalau tidak, akhirmu akan lebih menyedihkan daripada nasib Sao Yan Pu. Pada titik ini, Zua Wen menjepit tombak darah di tangan kanannya. Bagaikan kilat berwarna merah darah, ia melesat melintasi leher Sao Yan Pu. Wu-wu-wu-wu. Sao Yan Pu mencengkeram lehernya. Mulutnya dipenuhi darah saat dia merintih samar-samar. Matanya tertuju pada Zua Wen. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak menyangka Zua Wen akan benar-benar membunuhnya. Dia meninggal dengan enggan. Untuk sesaat, seluruh lapangan latihan seni bela diri menjadi sunyi-senyap. Mata semua orang terfokus pada Sao Yan Pu, yang lehernya tertusuk pedang. Sao Yan Pu merintih beberapa saat sebelum dia benar-benar kehabisan nafas. Matanya terbuka lebar saat dia meninggal dengan keluhan. Mati, Sao Yan Pu sebenarnya mati di depan mereka begitu saja. Kamu benar-benar berani membunuh Sao Yan Pu. Ruan Suan Feng dengan dingin mendengus sambil menatap Zua Wen. Aura pembunuh yang mengerikan meledak, dan hati Ruan Suan Feng telah tenggelam ke dasar. Sao Yan Pu datang ke klan Ruan hari ini untuk melamar. Seharusnya ini menjadi peristiwa yang membahagiakan, tapi sekarang menjadi pemakaman. Ruan Suan Feng tahu bahwa klan Ruan tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas kematian Sao Yan Pu. Jika klan Sao Yan yang menyalahkan mereka, klan Ruan akan benar-benar tamat. Tatapan Zua Wen tenang saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa kepala klan Ruan begitu gelisah? Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Sao Yan Pu adalah murid klan Ruan? Tidak, ekspresi Ruan Suan Feng jelek saat dia menjawab. Jika tidak, mengapa kepala klan Ruan begitu gelisah? Sekarang Sao Yan Pu sudah mati, masalah ini sudah selesai. Saya tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan senyum tipis, Zua Wen maju selangkah. Di bawah pandangan semua orang, dia akan meninggalkan klan Ruan. Namun, Zua Wen baru mengambil beberapa langkah ketika dia dihadang oleh sebuah sosok. Sedikit mengangkat kepalanya, orang yang menghalangi Zua Wen adalah Leng Feng. Saat ini, Leng Feng sedang menatap Zua Wen dan dengan dingin berkata, Kamu ingin pergi setelah membunuh seseorang? Apakah menurut Anda klan Ruan adalah tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda? Lalu apa yang kamu inginkan? Zua Wen mengangkat alisnya dan mencibir. 918. Jika Anda menyetujui kondisi ini, kami dapat membiarkan Anda meninggalkan keluarga Ruan. Ruan Suan Feng perlahan berjalan hingga dia berada 10 meter di belakang Zua Wen. Dia berbicara dengan santai seolah-olah apa yang dia katakan tidak penting. Tatapan Zua Wen menjadi dingin. Ruan Suan Feng benar-benar sombong. Dia sebenarnya mengusulkan syarat seperti itu. Dia sebenarnya ingin Zua Wen mengikat tangannya sendiri dan pergi ke keluarga bangsawan Sao Yan secara pribadi untuk menunjukkan bahwa membunuh Sao Yan Pu tidak ada hubungannya dengan keluarga Ruan. Apa hubungan pembunuhanku terhadap Sao Yan Pu dengan keluarga Ruan? Dan hak apa yang Anda miliki untuk memaksa saya mengikat tangan saya sendiri dan pergi ke keluarga bangsawan Sao Yan? Kamu? Kamu pikir kamu ini siapa? Zua Wen perlahan menoleh dan berkata dengan suara dingin. Karena Ruan Suan Feng telah melepaskan semua kepura-pura ramah padanya, Zua Wen tidak perlu takut. Sebelumnya, dia tidak mau berurusan dengan keluarga Ruan karena Ruan Lingyu adalah putri keluarga Ruan. Oleh karena itu, Zua Wen tidak membunuh siapapun dari keluarga Ruan. Bahkan untuk Leng Ying, Zua Wen hanya memberinya dua tamparan. Tapi sekarang, Ruan Suan Feng telah melepaskan semua kepura-pura dan berencana berurusan dengan Zua Wen. Dia bahkan berencana untuk mengambil nyawa Zua Wen. Jadi, mengapa Zua Wen harus ragu? Saat dia berbicara, Zua Wen menoleh dan menatap Ruan Lingyu, yang dipenjara oleh Ruan Suan Feng. Dia tersenyum tipis dan berkata, Nona Lingyu, terima kasih telah menyelamatkan hidupku saat itu. Aku baru saja membalas kebaikanmu, jadi aku sudah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Ruan. Dan sekarang, ayahmu dan Leng Feng dari keluarga Ruan bersikap agresif. Jadi, aku hanya bisa menyinggung perasaanmu. Ruan Lingyu hanya bisa berdiri di sana tanpa bergerak. Ketika dia mendengar kata-kata Zua Wen, matanya yang indah dipenuhi penyesalan. Dia tidak menyangka Zua Wen akan berselisih dengan keluarga Ruan pada akhirnya. Namun, Ruan Lingyu juga tahu bahwa Ruan Suan Feng dan Leng Feng memang sudah keterlaluan. Wajar jika Zua Wen berselisih dengan mereka. Hmm, apa yang baru saja kamu katakan tentang aku? Mata Leng Feng menyipit saat pembuluh darah muncul di dahinya. Bocah terkutuk ini sebenarnya berani memanggilnya anjing tua di depan semua orang. Sungguh penuh kebencian. Kamu terus menggonggong di telingaku. Apakah aku salah menyebutmu anjing tua? Zua Wen membalas. Bagus. Sepertinya Anda tidak tahu cara menulis kata, kematian. Biarkan aku mengajarimu. Leng Feng meraung dengan marah. Aura kuat Kaisar Roda 8 melonjak. Telapak tangan kanannya dipenuhi api. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan apinya melesat ke atas. Mereka berubah menjadi terik matahari yang melayang dengan tenang di atas kepalanya. Teknik manipulasi matahari. Matahari merah terik matahari. Saat dia berbicara, Leng Feng menghentakkan kakinya. Api yang mengerikan menyembur keluar dari terik matahari di atas kepalanya, membentuk ular piton api yang kuat. Mendesis. Piton api itu menjentikan lidahnya dan meraung dengan marah. Ia menerkam ke arah Zua Wen. Dalam sekejap, suhu di sekitar melonjak ke tingkat yang mengerikan. Niat membunuh di mata Zua Wen tampaknya menjadi kenyataan. Karena Leng Feng benar-benar ingin mati, Zua Wen tidak bisa menahan diri lagi. Mendesis. Memikirkan hal ini, Zua Wen menikamkan tombak darah ke tanah. Dia berdiri diam di tempat dan menatap ular piton api yang menerkam ke arahnya. Ada apa dengan Zua Wen? Mengapa dia meletakkan senjatanya? Mungkinkah dia tahu bahwa dia bukan tandingan penatua Leng, jadi dia memutuskan untuk menyerah? Perilaku aneh Zua Wen menyebabkan banyak orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi bingung. Mungkinkah Zua Wen benar-benar menyerah untuk melawan? Sepertinya bajingan kecil ini sudah menyerah karena dia tidak punya harapan untuk mengalahkan ayahku. Namun, sayang sekali membiarkan bajingan kecil ini mati seperti ini berarti melepaskannya dengan mudah. Leng Ying menutupi wajahnya. Tentu saja, dia juga memperhatikan pemandangan itu tidak jauh dari situ. Matanya menunjukkan ekspresi senang. Zua Wen telah mempermalukannya, jadi dia tentu saja sangat membenci Zua Wen. Dia hanya menginginkan Zua Wen mati dengan cara yang mengerikan. Namun, ketika ular piton api itu berada beberapa meter dari Zua Wen, kekuatan tak terlihat menyapu dari sela-sela alis Zua Wen. Tampaknya itu membentuk penghalang tak terlihat di depannya. Ledakan. Di depan penghalang tak kasat mata ini, tubuh ular piton api menjadi kaku. Ia merasa pusing dan terus-menerus menggelengkan kepala segitiganya. Hem, ini adalah energi mental. Mata Ruan Suan Feng sedikit menyipit. Dia segera mengenali sumber kekuatan tak kasat mata di depan Zua Wen. Energi mental. Kecil ini sebenarnya adalah arcana master. Suara Ruan Suan Feng tidak lembut. Semua orang di lapangan latihan seni bela diri dapat mendengarnya. Leng Feng sedikit mengernyit. Tatapannya menjadi lebih dingin ketika dia berkata dengan suara rendah. Jadi bagaimana jika kamu memiliki energi mental? Usiamu baru sekitar 20 tahun. Kamu sudah dianggap jenius kalau mental enerjimu bisa mencapai grade 3. Mustahil kamu sekuat itu. Mati. Saat dia berbicara, Leng Feng melambaikan tangan kanannya. Terik matahari yang menggantung di atas kepalanya terlempar keluar. Matahari yang sangat terik itu seperti matahari yang benar-benar terik yang jatuh dari langit. Panas yang mengerikan menyebar, mengubah seluruh lapangan latihan seni bela diri menjadi tungku. Banyak pejuang yang tidak tahan panas dan mundur, menjauhkan diri dari pusat terik matahari. Serangan yang mengerikan. Matahari terik matahari merah dari seni manipulasi matahari adalah serangan terkuat penatua Leng. Zua Wen sudah mati. Banyak murid keluarga Ruan di bidang latihan seni bela diri memiliki rasa takut yang masih ada di mata mereka. Seni manipulasi matahari Leng Feng terkenal di keluarga Ruan. Itu sangat kuat. Apa menurutmu energi mentalku selemah itu? Sudut mulut Zua Wen melengkung. Energi mental di istana niwan miliknya menyembur keluar dan membentuk badai energi mental di sekelilingnya. Berada di tengah badai energi mental, rambut panjang dan jubah Zua Wen berkibar. Dia tampak seperti dewa yang turun ke dunia fana. Apa? Badai energi mental? Ini adalah keterampilan roh rahasia yang hanya dapat digunakan oleh arcana master kelas 5. Bagaimana anak ini mempelajarinya? Mata Ruan Suan Feng membelalak dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Bagaimana mungkin? Pemuda di depannya baru berusia sekitar 20 tahun. Mungkinkah energi mentalnya sudah mencapai kelas 5? Apakah ini sebuah lelucon? Ledakan. Matahari yang sangat terik tiba dalam sekejap dan menghantam badai spiritual dengan keras. Ledakan menggelegar yang teredam bergema di seluruh ruangan. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar seperti petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari sembilan langit, terus menerus terdengar. Istirahatlah untukku. Zuawan perlahan melayang di atas badai energi mental. Dengan ayunan tangan kanannya, badai energi mental itu berubah menjadi sinar cahaya dingin dan melesat ke arah terik matahari. Itu seperti penggiling daging yang melahap terik matahari yang sangat besar. Setelah itu, penonton terkejut melihat terik matahari yang sangat besar itu benar-benar hancur berkeping-keping dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Rusak begitu saja. Sebelum orang banyak sempat bereaksi, terik matahari telah musnah. Sejak kapan seni manipulasi yang Leng Feng menjadi begitu lemah? Setelah kejutan awal, kerumunan kembali sadar. Mereka tahu bahwa bukan karena seni manipulasi yang milik Leng Feng yang lemah, namun karena badai energi mental yang mengelilingi Zuawan terlalu mengerikan. Pochi Saat terik matahari pecah, Leng Feng mendapat serangan balasan. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Namun, hatinya sudah dipenuhi keterkejutan. Jurus terkuatnya justru dipatahkan begitu saja. Itu bahkan tidak berlangsung selama seperempat jam. Suara mendesing. Saat Leng Feng dikirim terbang, Zuawan menginjak mulut badai dan menembak ke arah Leng Feng dengan kecepatan ekstrim. Zuawan, beraninya kamu. Ruan Suan Feng juga memperhatikan tindakan Zuawan. Dia meraung marah dan meningkatkan energi Yuannya ke arah Zuawan. Dia tahu bahwa dengan dendam antara Zuawan dan Leng Feng, Leng Feng mungkin akan mati jika Zuawan benar-benar menyerangnya. Leng Feng adalah ahli terkuat kedua di keluarga Ruan dan ahli alam kaisar tertinggi. Dia adalah andalan keluarga Ruan. Jika Leng Feng meninggal, keluarga Ruan akan menderita kerugian besar. Kau ingin menghentikanku. Saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya. Zuawan dengan dingin mendengus. Sambil berpikir, badai energi mental yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya terhalang di depan Ruan Suan Feng, menyebabkan tubuh yang terakhir membeku seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. Dalam sekejap, Zuawan telah melepaskan diri dari Ruan Suan Feng. Suara mendesing. Dalam sekejap, Zuawan berada di atas Leng Feng. Dia mengayunkan tombak darah di tangan kanannya dan membantingnya dengan keras ke dada Leng Feng. Leng Feng merasakan darah di tubuhnya mendidih saat dia memuntahkan seteguk darah dan menghantam tanah, menciptakan kawah besar. Ketika dia sampai di kawah, tombak darah Zuawan berkilat dingin. Dengan suara puci, dua tangan terbang ke udara, membawa pilar darah merah cerah. Ah, Zuawan, beraninya kamu mematahkan tanganku, brengsek. Di dalam lubang yang dalam, Leng Feng melolong menyedihkan dan mulai mengutuk Zuowen tanpa kendali. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah kaki menginjak wajahnya, menyebabkan wajahnya tenggelam ke tanah. Yang bisa dia lakukan hanyalah merengek. Leng Feng, Sejak saya, Zuowen, memasuki kelanruan Anda, Anda telah bertindak sangat tinggi dan perkasa. Terlebih lagi, kamu bahkan secara tidak sopan menggunakan kesadaranmu untuk memeriksa seluruh tubuhku. Anda berpikir bahwa Anda adalah senior saya, bahwa Anda lebih kuat dari saya, bahwa Anda tinggi dan perkasa, jadi Anda berpikir bahwa saya, Zuowen, dapat dipermalukan sesuka Anda. Namun, aku ingin bertanya padamu sekarang. Kamu sedang diinjak olehku dan lenganmu telah dipatahkan olehku. Kesombonganmu sebelumnya hanyalah lelucon. Kamu bukan apa-apa di hadapanku. Zuowen berkata dengan dingin. Dengan sebuah tendangan, Leng Feng terangkat ke udara. Kemudian, Zuowen menendang dada Leng Feng dengan kaki kanannya. Pochi. Leng Feng memuntahkan seteguk darah dan terbang ke udara. Kemudian, Zuowen melemparkan tombak darah ke tangan kanannya. Tombak darah itu melesat di udara dan secara akurat menembus sisi kiri jantung Leng Feng. Di bawah kekuatan menusuk tombak darah, seluruh tubuh Leng Feng terangkat dan ditembak ke belakang. Akhirnya, dia dipaku pada tiang kayu berwarna merah. Saat ini, Leng Feng menatap Zuowen dengan mata terbuka lebar. Matanya dipenuhi penyesalan. Dia tidak pernah menyangka pemuda di depannya akan begitu menakutkan dan dia akan dibunuh dengan mudah. Semua ini adalah hal yang tidak diharapkan Leng Feng. Saat ini, Leng Feng hanya bisa mati dengan hati penuh penyesalan. Seluruh lapangan latihan seni bela diri menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Mata mereka tertuju pada tubuh Leng Feng yang dipaku di pilar. Ekspresi mereka membeku. Ayah. Jeritan sedih memecah kesunyian arena pencaksilat. Leng Ying berlari menuju Leng Feng, yang tergantung di pilar. Dia meratap sedih, suaranya dipenuhi kesedihan. 919. Kupu-kupu es jiwa mistik. Di Tenggara Kota Yan, ada sebuah rumah besar yang sangat besar. Arus orang mengalir melalui mansion, dan dijaga ketat. Penjaga berbaju besi hitam berpatroli di jalan bersilangan di mansion. Di depan rumah besar yang mirip raksasa ini, ada sebuah tablet batu besar yang tingginya beberapa puluh meter. Itu seperti gunung kecil, dan di loh batu, ada empat kata emas besar, Klan Saoyan. Rumah besar ini milik salah satu dari empat keluarga besar Kota Yan, Klan Saoyan. Pada saat ini, di ruang rahasia yang agak besar di dalam rumah Klan Saoyan, kedua penjaga yang menjaga ruang rahasia itu memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Di dalam ruang rahasia, ada banyak token giok. Di bagian depan token giok ini, ada deretan nama. Nama-nama ini adalah tanda kehidupan tokoh-tokoh penting dalam keluarga Saoyan. Jika token kehidupan ini rusak, itu berarti anggota token giok yang bersangkutan telah mati. Pada saat ini, Leontine giok di tengahnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda pecah. Pada akhirnya, itu hancur berkeping-keping. Nama pada Leontine giok itu adalah Saoyan Pu, Putra Kedua Klan Saoyan. Leontine anak kedua hancur. Apakah Putra Kedua sudah meninggal? Kedua penjaga itu saling memandang dan melihat sedikit kepanikan di mata masing-masing. Sebagai Putra Kedua Klan Saoyan, status Saoyan Pu cukup tinggi. Apalagi Nenek Moyang Klan Saoyan cukup menyukainya. Sekarang Leontine kehidupan Saoyan Pu telah hancur, itu berarti Saoyan Pu benar-benar mati. Sesuatu yang besar telah terjadi. Kita harus melaporkan hal ini kepada kepala keluarga. Ketika mereka memikirkan hal ini, kedua penjaga itu bergegas keluar dari ruang rahasia dan berjalan menuju Aula Tengah Klan Saoyan. Kepala keluarga Klan Saoyan pada dasarnya tinggal di Aula Tengah. Terlebih lagi, jika sesuatu yang penting terjadi di Klan Saoyan, mereka akan melaporkannya ke Aula Tengah. Pada saat ini, dua sosok berdiri berdampingan di Aula Tengah yang besar. Salah satu dari dua sosok itu berusia parubaya. Cambangnya agak putih, tapi matanya sangat tajam dan sering berkedip-kedip. Sosok lainnya berusia sekitar 23 tahun. Wajahnya bersudut dan sangat mirip dengan pria parubaya di sampingnya. Jika orang-orang dari keluarga Saoyan masuk, mereka pasti bisa mengenali kedua orang ini. Pria parubaya itu adalah kepala keluarga Saoyan, Saoyan Zuo, dan pemuda itu adalah putra tertua Saoyan Zuo, Saoyan Qinglin. Dia adalah seorang jenius dalam daftar Dewa Api Kota Yan dan juga merupakan kakak laki-laki Saoyan Pu. Ayah, bukankah masih terlalu dini bagi kakak kedua untuk pergi ke kediaman Ruan untuk ngelamar? Ruan Lingyu tinggal beberapa bulan lagi untuk menginjak usia 18 tahun, dan larva parasit S. Jiwa hitam 10.000 tahun di tubuhnya belum sepenuhnya matang, kata Saoyan Qinglin dengan tenang. Saoyan Zuo menggelengkan kepalanya dan terkekeh, Qinglin. Ini adalah sesuatu yang tidak Anda ketahui, tetapi Gu S. Jiwa mendalam berusia 10.000 tahun ini adalah sesuatu yang saya temukan dengan susah payah di Laut Utara. Saya mengetahui kebiasaannya dengan sangat baik, dan bulu burung phoenix memiliki efek katalitik yang kuat pada larva Gu ini. Sudah sebulan sejak Puer memberikan bulu burung phoenix kepada Ruan Lingyu, saya khawatir larva Gu S. Jiwa hitam 10.000 tahun di tubuh Ruan Lingyu akan keluar dari kepompongnya dan menjadi jiwa yang mendalam. Kupu-kupu S. Metabis seperti itu sangat berharga dan langka, dan tidak boleh dibocorkan. Kalau tidak, tiga klan besar tidak hanya akan meliriknya dengan iri, bahkan lima faksi super besar di kota Ian pun bisa ikut campur. Oleh karena itu, kita harus membawa Ruan Lingyu masuk ke dalam mansion terlebih dahulu. Saoyan Qinglin mengangguk, matanya berkilat ketika dia bertanya, Ayah, apakah kupu-kupu S. Jiwa yang mendalam benar-benar sekuat itu? Apakah ia memiliki kekuatan alam Suan Zun sejak lahir? Tentu saja, kupu-kupu S. Jiwa yang mendalam telah mewarisi jejak garis keturunan binatang suci kuno yang kuat. Dikatakan bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi Kaisar Fei. Selama kita dapat menemukan kidingin yang kuat, maka yang mendalam Sol Ice Butterfly dapat menggunakan kidingin untuk berubah menjadi Kaisar Fei. Ini sangat menakutkan. Pada titik ini, mata Saoyan Zuo bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Di kota Ian mereka, hanya Kaisar Api yang berada di alam Kaisar. Karena itulah keluarga Kekaisaran menjadi kekuatan nomor satu yang tak terbantahkan di kota Ian. Jika klan Saoyan mereka bisa membina Kaisar Fei, mereka akan melampaui empat kekuatan super lainnya dan berada di level yang sama dengan keluarga Kekaisaran. Itu bisa berubah menjadi Kaisar Fei. Kupu-kupu es jiwa yang mendalam ini begitu menakutkan. Saoyan Qinglin kaget. Eksistensi macam apa Kaisar Fei itu? Itu adalah Kaisar dari semua Kaisar Fei. Itu adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Agung manusia. Bagaimanapun, Metabis dilahirkan jauh lebih kuat daripada manusia. Jika mereka bisa menjadi Kaisar, kekuatan mereka pasti akan melampaui Kaisar Agung di level yang sama. Namun, dibandingkan dengan manusia, Metabis jauh lebih sulit untuk berkembang menjadi Kaisar Agung. Begitu Kaisar Fei muncul, itu pasti akan menjadi keberadaan menakutkan yang bisa menghancurkan banyak Kaisar Agung manusia. Selain itu, kupu-kupu es jiwa yang mendalam lahir di alam Suansun. Kekuatan yang dapat dilepaskannya bahkan lebih menakutkan daripada ahli alam Suansun biasa. Saya khawatir bahkan saya tidak akan mampu mengalahkan kupu-kupu es jiwa mendalam yang baru lahir dengan mudah, kata Saoyan Zuolema. Apa, ayah? Anda adalah ahli puncak di alam Suansun. Kupu-kupu es jiwa yang mendalam lahir di alam Suansun awal. Anda bahkan tidak bisa mengalahkannya. Saoyan Kinglin bertanya dengan heran. Saoyan Zuolema menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, jangan meremehkan kupu-kupu es jiwa yang mendalam. Bagaimanapun, ia memiliki garis keturunan binatang suci kuno. Bahkan di alam Suansun awal, kekuatannya sangat menakutkan. Oleh karena itu, jiwa yang mendalam ini kupu-kupu es harus kita peroleh. Kalau begitu aku menantikan kupu-kupu es jiwa yang mendalam itu. Mata Saoyan Kinglin berkedip penuh harap. Berdebar, berdebar, berdebar. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari luar aula tengah. Saoyan Zuole dan Saoyan Kinglin, yang sedang berbicara di aula, sedikit mengernyit. Wajah mereka sedikit tidak sedap dipandang. Pada saat ini, di luar aula, dua penjaga berbaju hitam buru-buru masuk. Kedua penjaga itu bingung, dan wajah mereka penuh kepanikan. Apa masalahnya? Saoyan Zuolema berkata dengan tidak senang. Salam, Tuan dan Tuan Muda tertua. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Tablet kehidupan Tuan Muda kedua telah rusak. Kedua penjaga itu buru-buru berlutut di tanah dan berkata dengan tubuh gemetar. Wajah Saoyan Zuole dan Saoyan Kinglin menegang, lalu mata mereka membelalak. Saoyan Kinglin menata penjaga yang berlutut dan berteriak, Apa yang kamu katakan? Live tablet saudara kedua saya rusak. Itu benar sekali. Kami berdua adalah penjaga pavilion rahasia. Kami melihat tablet kehidupan Tuan Muda kedua pecah di depan kami dengan mata kepala kami sendiri. Saya khawatir Tuan Muda kedua mengalami kemalangan. Kedua penjaga itu tidak berani melihat ke arah Saoyan Zuole dan Saoyan Kinglin dan berkata dengan suara gemetar. Diam, aku akan pergi melihat pavilion rahasia dulu. Jika Anda berbohong, saya akan memastikan Anda mati dengan kematian yang mengerikan. Saoyan Kinglin memandang kedua penjaga itu dengan acuh-ta'acuh, lalu mengambil satu langkah ke depan dan berubah menjadi kabur saat dia meninggalkan Aula. Mata Saoyan Zuole muram saat dia mengikuti Saoyan Kinglin, meninggalkan kedua penjaga itu berlutut di sana, tidak berani bangun. Setelah beberapa saat, Saoyan Kinglin dan Saoyan Zuole kembali ke Aula. Mata mereka merah padam, dan api amarah yang mengerikan keluar dari tubuh mereka. Siapa ini? Siapa yang berani membunuh keluarga Saoyan saya? Saoyan Zuole meraum dengan suara rendah. Mata Saoyan Kinglin muram saat dia berkata pada Saoyan Zuole, Ayah. Hari ini, Tuan Muda kedua pergi ke keluarga Ruan untuk melamar, tapi sekarang dia sudah meninggal. Saya khawatir masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Ruan. Aku akan pergi melihat keluarga Ruan dulu. Huff, terlepas dari apakah keluarga Ruan yang melakukannya atau tidak, hari ini saya akan menghancurkan keluarga Ruan, dan tidak membiarkan satu pun hidup. Kinglin, pergilah ke keluarga Ruan dulu. Nanti, saya akan membawa para tetua keluarga ke keluarga Ruan. Aku akan membuat keluarga Ruan membayar harganya dengan darah. Saoyan Zuole mendengus dingin dan berjalan ke dalam Aula. Jelas, dia sedang bersiap untuk mengumpulkan para ahli keluarga dan pergi ke keluarga Ruan. Saoyan Kinglin menganggup dan mengambil langkah maju, meninggalkan Aula dan menuju keluarga Ruan. Keluarga Ruan benar-benar memberontak. Mereka berani membunuh seseorang dari keluarga Saoyan, dan yang meninggal adalah saudara laki-laki Saoyan Kinglin sendiri. Ah, Zuowen, kamu berani membunuh Leng Feng. Anda bajingan, apakah Anda datang ke rumah Ruan saya untuk menimbulkan masalah hari ini? Melihat Leng Feng yang dipaku di pilar, Ruan Suan Feng hampir menjadi gila. Dia meraung ke langit, dan energi mengerikan melonjak, menyebabkan badai spiritual di sekitarnya runtuh. Ledakan. Ruan Suan Feng mendarat di tanah. Energi ki yang mengerikan melayang membentuk topan berbentuk corong. Matanya merah. Zuowen ini punya nyali. Dia sebenarnya berani membunuh seorang tetua keluarga Ruan, Leng Feng. Zuowen melirik dengan acu tak acu ke arah Ruan Suan Feng, yang sedang berjalan mendekat, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dia berkata, kamu bilang aku datang untuk menimbulkan masalah di keluarga Ruan. Anda benar-benar mempunyai wajah untuk mengatakan itu. Siapa yang awalnya agresif? Siapa yang mengizinkan Saoyan Pu membunuhku? Atau apakah jika Saoyan Pu ingin membunuhku, aku harus berdiri di sana dan membiarkan dia membunuhku? Tuan Ruan, apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan kepalamu? Mata Ruan Suan Feng suram. Zuowen di depannya ini menjadi semakin lancang. Dia sebenarnya berani menanyainya, dan bahkan mengatakannya di depan murid keluarga Ruan. Sepertinya kamu bertekad untuk mati. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kamu membunuh Saoyan Pu, jadi aku hanya bisa membunuhmu dan membawa mayatmu ke keluarga Saoyan untuk meminta maaf. Ruan Suan Feng mendengus dingin. Dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju Zuowen. Aura mengerikan dari alam kaisar tertinggi menyembur keluar, dan telapak tangannya ditutupi dengan nyala api. Kemudian, Ruan Suan Feng mengangkat tangannya, dan dua matahari besar yang terik muncul di atas kepalanya. Teknik manipulasi matahari, dua matahari terik. Dua matahari yang terik perlahan muncul. Ruan Suan Feng kemudian melemparkan dua matahari yang terik itu ke arah Zuowen, berniat untuk memusnahkannya sepenuhnya. Orang yang mendekati kematian bukanlah aku, tapi kamu. Keluarlah, formasi pedang tak terbatas. Suara acuh tak acuh terdengar. Zuowen menjentikan jarinya, dan sinar pedang terbang keluar, membentuk formasi pedang besar di depannya. Formasi pedang ini terdiri dari hampir seribu harta roh berbentuk pedang, dan aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Tubuh Ruan Suan Feng menegang. Dia menatap formasi pedang di sekitar Zuowen dan berseru, formasi asal peringkat kelima. Gaya menangis darah. 920. Gemuruh. Sinar merah darah yang tak terhitung jumlahnya seperti pedang paling tajam di dunia. Ketika dua matahari besar diselimuti oleh cahaya merah darah, sinar matahari kemasan ditutupi oleh cahaya merah darah. Seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya merah darah seolah-olah mereka berada di dunia darah. Merusak. Suara dingin Zuowen perlahan terdengar. Kemudian, dua matahari yang terik dengan kekuatan yang mengejutkan tidak dapat bertahan lama sama sekali. Mereka benar-benar runtuh sedikit demi sedikit, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang di ruang ini. Formasi pedang tak terbatas yang lebih besar, bentuk yinyang. Suara dingin Zuowen terdengar lagi setelah dua matahari yang terik itu hancur. Dia membentuk segel pedang dengan tangan kanannya, dan formasi pedang tak terbatas besar di langit terbelah menjadi yinyang. Pola teji yinyang melayang di atas formasi pedang dan berputar dengan kecepatan tinggi. Ketika formasi pedang yinyang muncul, itu berubah menjadi sinar cahaya hitam dan putih yang menyapu ruang suan feng di bawah. Kehendaki yinyang terbentuk, mengeluarkan aura misterius. Wajah ruang suan feng berubah drastis, dan tatapannya sangat suram. Energi mental tingkat lima sudah cukup menakutkan, dengan arai yuan kelas lima, ruang suan feng tahu bahwa Zuowen tidak takut pada kaisar tertinggi sembilan roda. Fajar matahari phoenix. Dengan geraman pelan, ruang suan feng mencurahkan seluruh energi primer di tubuhnya. Gelombang nafas api yang menyala-nyala terpancar dari permukaan tubuhnya. Nafas api yang melonjak menyembur keluar dan menyatu menjadi phoenix api yang berjarak seratus kaki di belakangnya. Teriakan burung phoenix yang jelas dan merdu terdengar saat burung phoenix api membubung ke langit. Ia tanpa rasa takut menyambut formasi pedang yinyang yang sedang melanda. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, lautan api yang tak berujung muncul di langit. Lautan api menyelimuti formasi pedang yinyang seolah ingin menghancurkannya sepenuhnya. Sayangnya, formasi pedang yinyang sangat kuat dan pola yinyang di tubuhnya bahkan lebih kuat. Kekuatan yinyang yang dipancarkannya saat berputar dengan kecepatan tinggi menghalangi lautan api yang menakutkan. Melihat lautan api yang menakutkan di langit dan pola yinyang yang berputar dengan kecepatan tinggi, semua orang di lapangan latihan seni bela diri menjadi tenang. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Patriark keluarga Ruan mereka, Ruan Suan Feng, secara pribadi telah mengambil tindakan, tetapi dia masih tidak dapat menjatuhkan pemuda misterius yang muncul di keluarga Ruan. Semua orang tidak bisa tidak berspekulasi tentang latar belakang orang ini. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan orang ini tidak lebih lemah dari para jenius mengerikan di daftar dewa api kota Yan. Ayah, jangan membuat kesalahan lagi. Tuan Muda Zuo memiliki kekuatan spiritual tingkat kelima, dan kekuatannya sendiri bahkan lebih menakutkan. Latar belakangnya jelas tidak lebih lemah dari keluarga Sao Yan. Jika Anda terus menghadapinya, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Ruan Lingyu berkata dengan agak cemas. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat berbagai metode yang digunakan Zuo Wen, serta kekuatannya yang menakutkan. Siapa yang akan percaya bahwa orang jenius seperti itu adalah seorang kultifator nakal? Dia pasti mendapat dukungan dari raksasa di belakangnya. Jika Ruan Lingyu bisa memikirkannya, begitu juga dengan Ruan Suan Feng. Faktanya, ketika dia melihat kekuatan mental tingkat 5 Zuo Wen, dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, kematian Leng Feng terlalu mengejutkannya, itulah sebabnya dia bertindak impulsif. Begitu dia bertindak, dia langsung menyesalinya. Zuo Wen ini sebenarnya sangat kuat, jauh melebihi ekspektasinya. Aku sudah menyinggung perasaannya. Bahkan jika aku melepaskannya sekarang, kekuatan di belakangnya pasti tidak akan melepaskanku dengan mudah. Selain itu, Sao Yan Pu meninggal di keluarga Ruanku, jadi keluarga Sao Yan tidak akan melepaskan keluarga Ruan. Satu-satunya cara sekarang adalah menangkap anak ini dan menyerahkannya kepada keluarga Sao Yan. Mungkin kita bisa berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Mata Ruan Suan Feng berkedip saat dia memikirkan ribuan hal. Segera, dia memutuskan bahwa jika keluarga Ruan ingin bertahan hidup, cara teraman adalah dengan menangkap Zuo Wen dan menyerahkannya kepada keluarga Sao Yan. Lingyu, Anda tidak perlu memohon untuk anak ini. Anak laki-laki ini harus mati hari ini. Hanya dengan menangkap anak laki-laki ini dan menyerahkannya kepada keluarga Sao Yan barulah keluarga Ruan kami dapat terus bertahan. Terlebih lagi, meskipun anak laki-laki ini memiliki kekuatan di belakangnya, bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga Sao Yan? Kata Ruan Suan Feng pada Ruan Lingyu. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan api phoenix di kehampaan melebar sedikit. Lautan api di sekitarnya menjadi lebih panas dan menakutkan, menekan formasi pedang yinyang. Bajingan kecil, pergilah ke neraka. Selama kamu mati, keluarga Ruan kami bisa terus bertahan. Mata Ruan Suan Feng dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mata Zuawan dingin. Jari pedang kanannya menunjuk di antara alisnya, dan kekuatan mental yang lebih mengerikan pun menyembur keluar. Kemudian, formasi pedang yinyang yang ditekan berubah menjadi seberkas cahaya dingin lagi. Kemudian, di atas kekosongan, mereka terjalin dan membentuk kubah yang besar dan menakutkan. Bunuh aku, Ruan Suan Feng, kamu tidak punya hak. Dengan itu, Zuawan menekan dengan tangan kanannya, dan suaranya yang acuh tak acuh terdengar, formasi pedang tak terbatas yang lebih besar, kutukan surga. Hancurkan itu. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Kubah yang dibentuk oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur ke bawah. Kekuatan surgawi yang menakutkan mengalir keluar, seolah-olah seluruh langit akan runtuh. Ledakan. Segera setelah itu, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Phoenix api di lautan api yang tak berujung sebenarnya sedang berjongkok di tanah di bawah tekanan kubah yang menakutkan ini. Lautan api yang mengerikan di sekitarnya langsung dimusnahkan menjadi ketiadaan. Ah! Teriakan burung Phoenix yang menyedihkan terdengar. Akhir dari api Phoenix tidak jauh lebih baik dari lautan api di sekitarnya. Di bawah kekuatan penghancur kubah, kubah itu dimusnahkan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pof! Ruan Suan Feng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terpengaruh oleh kekuatan surgawi. Dia memuntahkan seteguk darah dan mundur. Pada akhirnya, dia menginjakan kakinya ke tanah, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Dia nyaris tidak berhasil menghentikan dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Saya kalah. Saat ini, tangan Ruan Suan Feng gemetar hebat. Jaring di antara ibu jari dan telunjuknya mengeluarkan darah saat dia berteriak. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Sesosok tiba dalam sekejap, dan kemudian sebuah telapak tangan mendarat dengan keras di dada Ruan Suan Feng. Yang terakhir memuntahkan seteguk darah lagi dan jatuh ke tanah. Kemudian, ujung tombak darah berhenti dengan tenang saat dia meraung. Cahaya dingin yang tajam membuat rambut Ruan Suan Feng berdiri. Zua Wen, apa yang sedang Anda coba lakukan? Kamu harus tahu bahwa putriku, Ling Yu, menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu mencoba untuk tidak berterima kasih dan membunuhku? Ruan Suan Feng akhirnya ketakutan. Dia menatap tombak darah itu dan berkata dengan gugup. Wow! Kerumunan di sekitar lapangan latihan pencak silat menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa patriar keluarga Ruan mereka, Ruan Suan Feng, akan dikalahkan oleh seorang pemuda berusia 20-an. Fakta seperti itu mengejutkan mata semua orang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ruan Suan Feng, kamu benar-benar takut mati. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Saya sudah mengusir rasa dingin dari tubuh Nona Ling Yu. Kalau begitu, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Ruanmu. Sekarang, Anda menggunakan masalah ini untuk mengatakan bahwa saya tidak berterima kasih. Apakah Anda benar-benar berhak mengatakan itu? Tatapan Zua Wen dingin dan kejam. Gaya dan perilaku Ruan Suan Feng semakin menjijikkan baginya. Dia mengencangkan tangan kanannya, dan ujung tombak darah hampir mengenai leher Ruan Suan Feng, menyebabkan bekas darah muncul di kulit lehernya. Ruan Suan Feng sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Tuan muda Zuo, bisakah kamu mengampuni nyawa ayahku? Meskipun tindakannya sebelumnya terlalu ekstrim, dia melakukannya demi kebaikan keluarga Ruan. Suara Ruan Ling Yu tiba-tiba terdengar, menyebabkan tangan kanan Zuo Wen menjadi kaku. Memalingkan kepalanya sedikit, Zuo Wen melihat wajah Ruan Ling Yu saat ini berlinang air mata. Wajah cantiknya tampak agak kuyuh. Mata Zuo Wen berkedip. Dia menghela napas ringan dan berkata, karena Nona Ling Yu memohon belas kasihan, saya akan mengampuni nyawa Anda yang tidak berharga. Namun, Anda telah mengincar saya dengan segala cara sebelumnya. Tidak benar jika Anda tidak membayar harganya. Saat dia berbicara, Zuo Wen melambaikan tangan kanannya. Tombak darah berubah menjadi cahaya berdarah dan menebas lengan kanan Ruan Suan Feng. Kemudian, terdengar jeritan melengking. Ruan Suan Feng memegang lengan kanannya yang patah dengan ekspresi yang mengerikan. Setelah memotong lengan Ruan Suan Feng, Zuo Wen datang ke sisi Ruan Ling Yu. Dia mengerahkan kekuatan dari telapak tangan kanannya dan langsung melepaskan belenggu di tubuh Ruan Ling Yu. Dia berkata, Nona Ling Yu, karena tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Saat dia berbicara, Zuo Wen meninggalkan keluarga Ruan bersama guru surgawi alis putih. Ruan Ling Yu memandangi sosok yang hendak pergi dan tiba-tiba merasakan rasa kehilangan di hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa keluarga Ruan telah bertindak terlalu jauh. Sudah cukup baik bahwa Zuo Wen tidak membunuh ayahnya, Ruan Suan Feng. Oleh karena itu, dia tidak meminta terlalu banyak pada Zuo Wen. Saat ini, Ruan Suan Feng telah menghentikan luka di lengan kanannya. Dia berdiri dengan ekspresi muram. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Ayah, apa kamu baik-baik saja? Ruan Ling Yu datang ke sisi Ruan Suan Feng dan bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja, Ling Yu. Sepertinya aku salah. Jika saya mendengarkan Anda sebelumnya, mungkin keadaannya tidak akan seperti ini sekarang. Zuo Wen ini tidak sederhana. Aku ingin tahu dari mana asalnya. Ruan Suan Feng sedikit putus asa saat ini. Wajahnya tampak sedikit menua. Dia sekarang menyesal harus berurusan dengan Zuo Wen. Kalau saja dia membiarkan Zuo Wen pergi, keluarga Ruan tidak akan menderita kerugian apapun. Obat penyesalan tidak bisa dibeli. Bahkan jika Ruan Suan Feng sangat menyesal, itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun, banyak hal telah terjadi dan tidak ada jalan untuk kembali. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh melintasi langit dan tiba di langit di atas keluarga Ruan. Orang ini mengenakan jubah hijau. Rambut panjangnya disampirkan di bahunya. Wajahnya bersudut dan matanya menunjukkan cahaya yang tajam. Khususnya, aura orang ini sangat luas. Itu jauh lebih kuat daripada milik Ruan Suan Feng. Ruan Suan Feng, Ruan Lingyu, dan yang lainnya juga memperhatikan kedatangan tamu tadi undang ini secara tiba-tiba. Oleh karena itu, mereka semua memandang orang ini. Saoyan Qinglin. Setelah melihat wajah orang ini, pupil mata Ruan Suan Feng menyusut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara keras. Wajahnya berubah jelek. Dia tidak menyangka orang-orang dari keluarga Saoyan akan datang begitu cepat. Terlebih lagi, itu adalah pakar nomor satu di generasi muda, Saoyan Qinglin. Suara mendesing. Saoyan Qinglin perlahan turun ke lapangan latihan seni bela diri. Segera, pandangannya tertuju pada selusin mayat tidak jauh dari lapangan latihan seni bela diri. Tatapannya menjadi sangat suram karena selusin sosok ini semuanya adalah pejuang dari keluarga Saoyan. Melihat sekeliling, Saoyan Qinglin dengan cepat menemukan mayat Saoyan Pu di tempat lain. Dia menginjak kakinya dan berteleportasi ke depan Saoyan Pu. Tangan kanannya terulur ke leher pria itu, lalu perlahan-lahan dia menarik tangan kanannya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.